memberi kemudahan menanggap dan menyerap materi yang disampaikan pada hari ini. Mari kita buka bersama-sama dengan bacaan umum kita. Amin. Materi pada hari ini yang pertama yaitu tentang media pembelajaran waktu sampai pukul 10. Maka nanti memanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk pembuatan media pembelajaran. Pengaturan waktu saya aturkan kepada sepenuhnya kepada Bapak Syekutin. Semoga Bapak Syekutin saya berusaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Mursiti selaku khus pada kesempatan pagi hari ini. Bapak Denny Israwati selaku narasumber dan pengurus MGMP PAI SMP Hukupaten Magelang yang dirahmati Allah. Pada kesempatan pagi hari ini adalah bagian yang terpisahkan dari kegiatan yang sudah kita laksanakan beberapa waktu yang lalu atau tempatnya seminggu yang lalu, kegiatan penilaian. Untuk itu, Bapak-Ibu, harapan kami nanti Bapak-Ibu bisa mengikuti kegiatan ini sampai selesai sehingga hasil yang diharapkan oleh pengurus bisa tercapai. Untuk kali ini kita akan berbicara tentang bagaimana menggunakan atau memanfaatkan media pembelajaran yang nanti bisa kita akses melalui KTA AKPAI, Bapak-Ibu. Nah, saya akan share screen, Bapak-Ibu, bagaimana kita memanfaatkan media pembelajaran di KTA AKPAI. Nah, Bapak-Ibu, kalau kita sudah punya media dan kita upload di KTA AKPAI itu, maka media itu menjadi salah satu jariah kita kepada guru PAI, tidak hanya di Kabupaten Magelang, tetapi di seluruh Indonesia. Artinya, ketika kita menjariahkan itu bisa dimanfaatkan oleh orang lain dan tetap lisensinya itu tetap punya kita. Nah, seperti misalnya ini. Jadi saya melihat ini ada media yang dimiliki oleh Bapak Heri Mirhan. Guru SMP mana itu? Bandar Lampung. Guru SMP Bandar Lampung. Dia mengirim sebuah media tentang hari Asyura. Nah, itu ada videonya, Bapak-Ibu. Dan itu bisa kita, ini, bisa kita akses, bisa kita manfaatkan. Demikian juga kalau kita sudah membuat media, Bapak-Ibu bisa melihat di profil. Nah, sudah disampaikan oleh Pak Ketua DPW, Pak Dr. Muhammad Aksan, bahwa salah satu keunggulan dari KTA AKPAI itu adalah bisa melihat profil seorang guru PAI. Jadi, di sini saya bisa dilihat profilnya. Saya mempunyai 19 media, punya 79 acara, dan punya 3 buah buku yang sudah saya upload. Bukan milik saya, tapi saya sudah mengupload 3 buah buku. 19 media itu apa saja? Ini ada di sini semua, Bapak-Ibu. Kemudian 79 acara itu apa saja? Bisa kita klik, dan bisa kita lihat. Di sini mulai saya upload tanggal, berapa ini? 7 Juli 2019. 7 Juli 2019. Ada pengembangan PKP PAI di Ria Astuti Hotel Bogor. Ini bisa tercatat dengan bagus, Bapak-Ibu. Nah, seperti itu. Sampai pada kegiatan yang terakhir, Senin 28 Juli 2020. Jadi, dari sini Bapak-Ibu bisa melihat profil seorang guru PAI melalui KTA. Nah, maka diharapkan Bapak-Ibu yang sudah punya KTA, Bapak-Ibu, bisa memaksimalkan penggunaannya. Kemudian, saya juga punya media yang itu saya gunakan untuk pembelajaran jarak jauh. Kemarin bersama Bu Deni. Terkait tentang iman kepada kitab-kitab Allah bagian kedua, karena saya sebagai guru dua. Guru satunya adalah Bu Deni. Saya menjelaskan tentang suhuf. Nah, ini di sini ya, Bapak-Ibu. Bisa kita lihat. Kemudian, ini kita istimewaan ke kitab Al-Quran di situ, Bapak-Ibu. Kalau kita geser lagi, bagaimana cara beriman kepada kitab sosial Al-Quran. Ini kita zoom begitu. Juga bisa kita besarkan begini, kalau kurang jelas, Bapak-Ibu. Kemudian, kita geser lagi, Bapak-Ibu. Nah, ini contoh berlaku beriman kepada kitab Allah. Kita geser lagi, Bapak-Ibu. Nah, ini hikmah beriman. Jadi, media yang kita gunakan di KTA ini bisa kita manfaatkan untuk proses pembelajaran. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan bersama-sama bagaimana cara membuat media pembelajaran berbasis digital. Ada beberapa teknik, Bapak-Ibu. Ada beberapa cara untuk menggunakan media pembelajaran, atau membuat media ini. Yang pertama, bisa menggunakan aplikasi di Android, yaitu PixArt. Ada juga nanti di melalui berbasis PC, bisa pakai PowerPoint, bisa pakai Canva. Nah, satu contoh lagi, ini Bapak-Ibu, ini juga media yang bisa kita gunakan untuk pembelajaran. Tentang optimis, ikhtiar, dan tawakal. Dengan optimis, ikhtiar, dan tawakal, hidup menjadi lebih tenteram. Nah, itu kita lihat isinya apa? Nah, isinya adalah tentang pengertian optimis. Kemudian, yang kedua ini adalah dalilnya. Dalil tentang optimis. Nah, kemudian ini yang berikutnya adalah tentang ikhtiar. Apa itu ikhtiar? Pengertian ikhtiar. Nah, kemudian yang kedua adalah dalil tentang ikhtiar. Kemudian berikutnya kita lihat, Bapak-Ibu, tawakal. Oke, ini pengertian tawakal. Kemudian berikutnya adalah dalil tentang tawakal. Tawakal. Ini karena kurang jelas, kita bisa klik, bisa kita type gitu, Bapak-Ibu. Kemudian bisa kita perbesar kalau kurang jelas. Nah, seperti ini. Kita baca begitu, Bapak-Ibu. Mungkin yang kurang jelas bisa lebih besar. Baik, Bapak-Ibu. Kita akan memperkenalkan, Bapak-Ibu, penggunaan atau pemanfaatan media ini menggunakan desktop dulu, Bapak-Ibu. Dengan berbasis desktop, yaitu dengan aplikasi Canva. Bapak-Ibu, nanti sudah pernah mencoba barangkali. Nanti kita akan coba bersama-sama. Dan nantinya, Bapak-Ibu, kita bisa mengupload media yang sudah kita buat itu ke KTA Akpai. Caranya bagaimana nanti akan kita praktekan. Baik, Bapak-Ibu, selanjutnya mari kita praktekan dengan menggunakan laptop, Bapak-Ibu. Hal yang penting perlu kita lakukan adalah, Bapak-Ibu, perlu membuat perencanaan terlebih dahulu. Membuat perencanaan bagaimana media itu akan kita buat. Apa, kemana media itu yang akan kita buat itu, modenya seperti apa, desainnya seperti apa. Saya sudah membuat, Bapak-Ibu, membuat desain medianya. Tolong, Pak Mursidi, saya dijadikan co-host yang untuk MGMP PAI ya. Yang satunya, Pak Mursidi. Halo, Pak Mursidi. Sebentar, belum kelihatan, sebentar, sebentar. MGMP ya, yang kedua. MGMP ya. Ya, yang belum co-host, karena ada dua itu. Ya, ya, ya. Sebentar. Mek co-host. Oke, cek. Oke, terima kasih, Pak Mursidi. Bapak-Ibu, saya akan share screen rancangan pembuatan media. Nah, Bapak-Ibu, di situ Bapak-Ibu bisa melihat, ya, sebelum kita membuat media, kita harus punya rancangan terlebih dahulu. Ini rancangan kita buat di Word bisa, di Notepad juga bisa. Nah, misalnya ini kita akan membuat media tentang jujur, amanah, dan istiqomah. Jujur, amanah, dan istiqomah. Ini jujur, pengertiannya. Kemudian, dalil, dalil tentang jujur. Itu Quran Surat Al-Baqarah. Nah, Bapak-Ibu, kalau membuat ini, apa namanya, Quran, insert Quran di Word, ini kan sudah punya aplikasinya, ya. Saya kira, Bapak-Ibu, sudah punya aplikasinya. Ini kita menggunakan Quran Kemenak, Bapak-Ibu. Aplikasi Quran Kemenak. Jadi, kalau saya klik Quran Kemenak di sini, kemudian saya masukkan di sini, Bapak-Ibu, nama suratnya, surat Al-Baqarah, kemudian ayat 42, kita ketik saja kalau jauh. Di sini 42, Bapak-Ibu. 42, gitu. 42, kemudian kita enter. Langsung kita klik tampilkan. Pastikan di sini, Bapak-Ibu, sudah kita setting. Nanti terjemahannya ini banyak, Bapak-Ibu. Ada banyak pilihan terjemah, apakah Inggris, kemudian tafsir ringkas Kemenak, atau tafsir lengkap Kemenak. Ini saya pilih adalah yang terjemah Kemenak saja. Kemudian ukuran dari font-nya nanti juga sudah kita atur. Bisa 14, bisa 16, ya. Nah, saya 14 saja. Kemudian ukuran dari terjemahnya itu juga bisa kita atur. Nah, setelah itu kita klik tampilkan. Kita dua-duanya kita tampilkan, baik ayat maupun. Nah, begini, Bapak-Ibu. Begitu setelah otomatis, maka kita akan muncul di sini. Tampilannya yaitu, baik dari ayatnya maupun dari terjemahannya. Nah, jadi Bapak-Ibu pastikan sudah punya aplikasi Kur'an Kemenak. Sehingga kalau ngetik dalil, tidak usah diketik manual, tapi sudah terinstall di laptop kita. Nah, aplikasi Kur'an Kemenak itu free, Bapak-Ibu bisa di-download di internet, ya. Sehari saja, Kur'an Kemenak begitu nanti akan ketemu dan bisa di-download dan di-install, Bapak-Ibu. Nah, Bapak-Ibu, sekarang silakan Bapak-Ibu merancang atau boleh pakai rancangan yang saya buat ini untuk membuat media pembelajaran sesuai yang Bapak-Ibu butuhkan. Nah, selanjutnya kita akan share tentang bagaimana kita memulai dengan kanva. Bapak-Ibu, kalau sudah punya akun di kanva, tentu sudah bisa memanfaatkan secara langsung. Tetapi kalau belum punya, maka mari kita akan, ini apa namanya, kita coba untuk membuat dari awal, ya. Kita buat dari awal bagaimana menggunakan kanva itu. Baik, selanjutnya saya akan share screen, Bapak-Ibu. Oke, silakan Bapak-Ibu buka browser, ya. Silakan buka browser. Ya, seperti di tampilan ini, Bapak-Ibu, ya. Saya akan share screen lagi. Dibuka browsernya, kemudian ketikkan di address bar, address bar itu yang di atas. Kita ketik kanva.com, kanva.com. Nah, kanva.com ini sudah muncul. Kemudian klik enter, Bapak-Ibu. Ulangi, ketikkanva, kemudian kanva.com. Nah, di sini, Bapak-Ibu, ada pilihan-pilihan. Bapak-Ibu bisa mendaftar dengan Google, ya. Atau mendaftar dengan email. Tapi kalau sudah punya akun, bisa langsung masuk. Nah, Bapak-Ibu misalnya belum punya akun, ya. Maka kita klik daftar dengan Google, ya. Kalau belum punya akun, diklik saja daftar dengan Google. Nah, begitu, Bapak-Ibu. Akan muncul tampilan. Ya. Nah, akan muncul tampilan mendaftar dengan Google. Silakan, Bapak-Ibu. Daftarkan dengan Google. Yang miliki, Bapak-Ibu sudah miliki. Tentu kalau akun Google, Bapak-Ibu sudah punya semua, ya. Kalau untuk mendaftarkan di kanva itu, tidak usah pakai email. Bisa dengan Google, atau bisa dengan Facebook. Itu lebih mudah, Bapak-Ibu. Daripada Bapak-Ibu harus mendaftar lewat email. Ya, meskipun mendaftar lewat email juga bisa, tidak masalah. Oke, kita tunggu. Bapak-Ibu masih proses. Pendaftarannya masih proses. Nah, nantinya Bapak-Ibu kalau sudah punya akun di kanva itu, Bapak-Ibu bisa login. Bisa login atau masuk dengan akun yang sudah Bapak-Ibu miliki. Dan biasanya browser akan menyimpulkan akun yang Bapak-Ibu punyai tadi. Jadi nanti kalau sudah daftar, kemudian disuruh verifikasi dan seterusnya. Buka email, kemudian masukkan email, dan seterusnya sampai Bapak-Ibu nanti berhasil untuk masuk di kanva. Nah, setelah saya sudah punya, Bapak-Ibu, sudah punya akun di kanva. Maka kita sekarang akan membuka kanva itu yang sudah kita punyai. Jadi ada banyak aplikasi, Bapak-Ibu. Salah satunya adalah kanva. Kita nanti belajar dengan kanva itu. Nanti selain waktu, kita belajar dengan aplikasi lain. Misalnya dengan PowerPoint atau dengan di berbasis Android itu dengan fix-up yang bagus, Bapak-Ibu. Kemarin di MGMB Provinsi sudah ada pelatihan yang menggunakan fix-up. Kita akan menggunakan kanva. Nah, Bapak-Ibu kalau kita sudah masuk, maka tampilannya seperti ini, Bapak-Ibu. Di bagian sebelah kiri, di sini ada direkomendasikan untukmu. Kemudian semua desain Anda, ini kalau kita klik semua desain Anda, maka akan muncul desain-desain yang sudah kita buat. Nah, seperti ini, Bapak-Ibu. Tawakal. Ini berarti kan saya sudah pernah membuat. Tawakal ini sudah kita buat di kanva. Tadi desain yang saya tampilkan di KTA tadi, saya buat melalui kanva. Yaitu tentang optimis, ikhtiar, dan tawakal. Jadi, secara otomatis akan tersimpan di desain yang kita sudah buat. Nah, kemudian Bapak-Ibu, kita juga bisa melihat lagi di menu yang lainnya, Bapak-Ibu. Nah, ini pekerjaan kelas, kalau kita berinteraksi dengan kelas kita. Bapak-Ibu, kita lanjut. Sekarang kita akan membuat desain. Nah, karena ini nanti kita mau ditampilkan di KTA, Bapak-Ibu, untuk ukuran di KTA itu supaya nanti terbaca, kita buat ukurannya 1 banding 1. Nah, biasanya yang sudah masuk di kanva itu adalah seperti desain Instagram, Bapak-Ibu. Maka, kita ketik saja Instagram di sini, Bapak-Ibu. Nah, kita ketik Instagram di desain apapun, kemudian kita klik, kita enter. Nah, ini jadi desain yang disediakan Instagram itu cocok untuk nanti kita tampilkan di KTA yang ukurannya adalah 1 banding 1. Nah, di kanva itu, Bapak-Ibu, keistimewaannya adalah kita bisa mengambil beberapa contoh template yang sudah ada dan tinggal kita edit, Bapak-Ibu. Ini adalah satu kelebihannya, ide-idenya itu sudah ada di kanva itu. Karena biasanya kalau kita membuat media, baik itu berupa flyer atau media pembelajaran, kadang-kadang ide awalnya itu kita belum punya. Nah, di kanva itu sudah disediakan, Bapak-Ibu. Sudah disediakan template-template yang bisa Bapak-Ibu gunakan. Dan Bapak-Ibu tinggal mengganti sesuai dengan keinginan Bapak-Ibu. Nah, ini salah satu kelebihannya. Jadi, kita sudah tidak pusing dengan istilahnya itu apa, membuat desainnya. Desainnya mau kita buat seperti apa sih ya, masih belum punya pemikiran. Nah, baru setelah ada di situ, Bapak-Ibu tinggal mengembangkannya. Nah, maka ini adalah salah satu kelebihan dari kanva itu. Nah, di sini ya Bapak-Ibu sudah ada template-template yang bisa kita gunakan. Ya, seperti ini ya Bapak-Ibu. Kita mau pakai yang mana? Misalnya kita pakai yang ini dulu ya. Kita akan coba Bapak-Ibu, kita klik di sini. Nah, tadi kita sudah punya rancangan bahwa kita akan membuat sebuah media tentang jujur, amanah, dan istiqomah. Maka ini kita klik Bapak-Ibu. Kemudian kita ctrl A untuk ngeblok. Kemudian kita ketik sada, jujur, amanah, dan istiqomah. Nah, istiqomah, tulisannya istiqomah begitu ya Bapak-Ibu ya. Nah, ini bisa kita atur Bapak-Ibu. Kita klik, kemudian kita angkat ke sini, ke atas sini. Ya, begitu Bapak-Ibu. Kemudian kita bisa tebalkan tulisannya. Bapak-Ibu juga bisa memilih warna di sini. Kalau warnanya tidak suka, bisa dipilih warna. Warna apa, begitu ya. Warna merah, hijau ya. Misalnya kalau kita pilih warna hijau, misalnya seperti ini, tidak kelihatan. Warna merah juga tidak kelihatan. Maka tadi adalah warna putih yang paling kelihatan. Nah, ini adalah untuk materi kelas. Nah, kalau fontnya misalnya, fontnya kalau tidak suka bisa cari font lain. Bapak-Ibu bisa mencari font lain di sini. Nah, ini kita cari fontnya yang mana Bapak-Ibu. Misalnya kita pilih ini misalnya. Nah, itu. Sudah Bapak-Ibu. Kemudian kita mau menambahkan tulisan lagi, yaitu materi SMP kelas 7 semester 1. Misalnya seperti itu ya. Ini ukuran fontnya kita besarkan dulu, Bapak-Ibu. Ukuran fontnya kita besarkan. Oke. Ini adalah materi kelas 7 semester 1. Atau kelas 7 semester 1 gitu ya, Bapak-Ibu. Maka kita tambahkan teks, Bapak-Ibu. Kita klik teks. Mau ditambahkan yang mana, Bapak-Ibu. Kita tunggu. Kita tunggu. Ini banyak sekali, Bapak-Ibu. Tulisan-tulisan yang bisa kita gunakan. Misalnya kita akan ambil, Bapak-Ibu. Kelas 7 semester 1 ya. Yang mana, Bapak-Ibu. Ini misalnya. Asal saja yang ada apa ya. Itu. Kita klik, Bapak-Ibu. Kalau sudah kita klik, maka dia akan tampil di layar kerja kita. Mana tadi? Nah, ini sudah tampil, Bapak-Ibu. Ini. Kemudian kita akan edit, Bapak-Ibu. Kita akan edit. Nah, ini, Bapak-Ibu. Tulisan ini menyatu ya. Menyatu. Maka kalau kita mau pisahkan, tinggal kita klik pisahkan, Bapak-Ibu. Di sebelah atas itu ada menu pisahkan. Ini kita klik di sini ya, Bapak-Ibu. Nah, ada pisahkan. Sehingga dia tidak menyatu lagi. Kita klik di luar. Kemudian kita ketik mana yang mau kita ganti. Yang tidak kita gunakan, bisa kita hapus. Nah, ini. Nah, ini kita misalkan PAI dan Budi Pekerti ya. PAI dan Budi Pekerti ya, Bapak-Ibu. Kita ketik begitu. Kemudian yang ini kita kelas 7. Kita edit kelas 7. Kelas 7. Penulisan kelas yang betul adalah dengan menggunakan Romawi, Bapak-Ibu ya. Kemudian semester tergasal. Oke. Nah, ini terlalu besar font-nya, Bapak-Ibu. Bisa kita kecilkan. Semesternya ini, ini ukurannya 72. Kita kecilkan menjadi 56 misalnya. Nah, itu. Atau kita kelas 7. Nah, di sini Bapak-Ibu bisa kita tambahkan pembuatnya. Siapa? Bapak-Ibu bisa ya. Jadi, oleh gitu ya, Bapak-Ibu ya. Atau langsung nama kita dulu. Nanti olehnya kita kopikan dari yang lain. Nah, kita ketik dulu nama kita. Sudah jadi ya, Bapak-Ibu. Ini terlalu besar, kita kecilkan. 42 misalnya, begitu. Kita taruh di bawah lagi. Kita atur, Bapak-Ibu. Nah, ini kita copy. Klik kanan, salin, Bapak-Ibu. Kemudian, klik kanan, pasto atau tempel. Kita tunggu, Bapak-Ibu. Nah, itu sudah muncul. Kemudian kita taruh di sini. Ini kita... Perataannya sudah. Nah, ini tadi rata tengah, Bapak-Ibu. Kita atur. Kemudian kita ganti oleh, begitu. Oleh. Nah, ini setengah kita atur, Bapak-Ibu. Kita... Kalau sudah begini, Bapak-Ibu, maka... Kita sudah punya satu gambar. Atau satu media. Tinggal kita rapikan, Bapak-Ibu, tata letaknya. Oke. Ini kita geser sedikit. Nah, begitu, Bapak-Ibu. Oke, kalau sudah kita akan tambahkan lagi untuk media yang kedua. Nah, tambahkan halaman baru. Kita klik di sini, Bapak-Ibu. Tadi kita... Jujur, jujur. Pengertian jujur ya. Yang kedua nanti kita akan isi. Jadi ini cover kita, Bapak-Ibu. Cover kita di awal. Nanti kalau kita upload di KTA Akpai, maka ini menjadi cover-nya. Nah, kemudian selanjutnya kita akan menambahkan tambahkan halaman baru. Nah, di halaman baru ini masih kosong, Bapak-Ibu. Kita bisa memilih template lagi. Sama atau berbeda. Misalnya kita cari template yang lain, Bapak-Ibu. Jujur. Kalau Bapak-Ibu ingin menambahkan gambar juga bisa, Bapak-Ibu. Silakan ditambahkan gambar. Kita akan cari dulu di sini apakah ada apa namanya yang cocok yang cocok timelatenya. Misalnya kita pilih ini, Bapak-Ibu. Di sini ini adalah pengertian jujur. Jadi kita ganti di sini jujur. Nah, judulnya adalah jujur. Oke. Kemudian kita atur, kita angkat ke atas. Kita angkat ke atas ini, Bapak-Ibu. Jujur. Misalnya seperti itu. kemudian kita akan tambahkan text, Bapak-Ibu. Kita cari text di sini. Misalnya ini. Kita ambil salah satu text di sini, Bapak-Ibu. Nah, ini sudah ada. Kemudian kita tinggal copy paste desain atau apa namanya rancangan yang sudah kita buat. itu tentang pengertian jujur. Baik. Pengertian jujur. Kemudian kita paste di sini. Oke. Ini karena ada dua elemen akan kita pisahkan dulu, Bapak-Ibu. Kita pisahkan. Oke. Sudah pisah. Yang satu kita akan hapus, Bapak-Ibu. Yang bawah ini kita hapus. Tidak kita perlukan. Kita delete saja. Ini kemudian ini tanpa balet. Tanpa balet. Jadi ini juga nomor satu kita ulangi. Nah, ini ya Bapak-Ibu. Ini numbering-nya juga kita tidak ada. Nah, begitu. Kemudian kita pilih rata tengah. Kemudian kita besarkan font-nya. Font-nya akan kita besarkan. Misalnya kita buat ukuran 56 atau 64. Begitu, Bapak-Ibu. Ini kita besarkan dulu. Kita geser. Oke. Kita geser ke kanan juga. Oke. Nah, kita turunkan sedikit ke bawah. Kita atur, Bapak-Ibu. Baik. Nah, ini kemudian jujurnya tadi. Tulisan jujur. Nah, ini kita pisahkan dulu. Nah, ini jujurnya. Ini kita pisarkan juga. ini ukurannya masih 48. Kita agak besar 80 misalnya. Nah, begitu, Bapak-Ibu. Kita turunkan sedikit. Oke. Ini sudah jadi, Bapak-Ibu. Yang kedua tentang pengertian jujur. Sebentar, ini ada koma. Nah, ini kita hapus saja. pengertian jujur sudah ada. Sudah jadi, Bapak-Ibu. Oke. Kemudian kita lanjut ke dua, yaitu ke-3. Di slide ke-3, Bapak-Ibu. Kita tambahkan di slide ke-3 ini. Tambahkan halaman. Nah, ini background-nya juga bisa kita pilih lagi, Bapak-Ibu. Jadi, kita akan cari di sini adalah tentang dalil, Bapak-Ibu. Dalil tentang jujur. Dalil tentang jujur. Misalnya, ini. Kita ambil yang ini saja. Oke. Nah, seperti ini, Bapak-Ibu. Dalil tentang jujur. Tadi kita sudah siapkan, sehingga kita tinggal copy-paste saja. Dalil tentang jujur. Sudah ada, tinggal copy-paste. Nah, kemudian kita pasto di sini. Nah, jadi di kanva itu juga support dengan tulisan Arab, Bapak-Ibu. Sehingga kita memasukkan dalil kalau sudah kita ketik di word, atau kita ambilkan dari Quran itu, secara otomatis maka akan kita copy-paste sudah sangat bisa di kanva itu. Jadi, salah satu kelebihannya dari kanva itu adalah bisa kita gunakan untuk ketik Arab. Nah, ini ya Bapak-Ibu sudah ada di sini. ini cukup jelas. Tinggal kita tambahkan terjemahannya. Taruh kita taruh di bawahnya, Bapak-Ibu. Kita akan angkat sedikit ini. Ini ukurannya terlalu besar, mungkin nanti terjemahannya kurang. Kita akan turunkan ke 56. Ya, begitu. Kemudian kita duplikasi, Bapak-Ibu. Kontrol D, begitu, Bapak-Ibu. copy-paste juga boleh. Diduplikasi dengan kontrol D juga bisa. Nah, kita paste terjemahannya, Bapak-Ibu. Kita paste terjemahannya, copy-paste yang tadi sudah kita siapkan. Kontrol A, begitu, kita kontrol V. Oke, ini tulisannya terlalu besar. Bisa kita kecilkan untuk terjemahannya, Bapak-Ibu. Bisa kita atur juga spasinya. Nah, ini spasinya. Nah, itu bisa kita kecilkan, begitu. Ya, ukurannya. Kita rapatkan, apa yang maksud saya. Bisa kita rapatkan, ya. Nah, ini juga bisa tinggi garis, juga bisa kita atur. Nah, itu. Begitu. Oke, ini ukurannya terlalu besar, kita kecilkan dulu. 36. Nah, ini tinggal kita dekatkan. Kita geser lagi sedikit, Bapak-Ibu. Ini tinggal ngatur saja. Nah, ini kita tambahkan begitu ke atas. Nah, kita tinggal memasukkan GS Al-Baqarah Ki TTS Al-Baqarah ayat ke surat kedua, ayat ke 42. Kita keruntuk. Begitu. Ini sebagai informasi, ini kita ambil dari surat apa, ayat berapa. Ini kita atur lagi, tinggal pengaturannya, Bapak-Ibu. Sehingga sangat mudah dan cepat kalau kita membuat melalui kanva ini. Kita coba. Oke, Bapak-Ibu, sudah kita punya sekarang dalil tentang jujur. Dalil tentang jujur, yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat 42. Oke. Baik, Bapak-Ibu, sampai di sini barangkali ada yang mau bertanya sebelum kita lanjutkan. dipersilahkan. Banggo, kalau misalnya ada yang tanya. Banggo, Bapak-Ibu yang ingin bertanya, silakan untuk reaction. Buka mic-nya. mana, kita lanjut saja, tidak ada yang bertanya. Sementara lanjut dulu saja, Pak Say. Kayaknya belum ada yang bertanya. Permasalahan. Oke, siap. Baik, kalau sudah kita akan lanjutkan, Bapak-Ibu, di berikutnya, kita akan lanjut ke tema berikutnya, yaitu di Amanah. Kita tambahkan dulu, tambah halaman baru. Begitu. Kemudian bisa kita pilih lagi mana desain yang mau kita gunakan. Amanah. Misalnya, ini ada gambarnya. ini ada apa-apa ini. Ya, itu Bapak-Ibu. Kemudian kita ketik di sini adalah Amanah. Kita kontrol A, kemudian kita ketik Amanah. Nah, ini kemudian yang kedua ini, ini kita pisahkan dulu seperti tadi, kita klik titik 3, kemudian kita pisahkan. Oke, sudah berdiri sendiri, sehingga kita bisa mengatur mau kita tarik ke bawah. Ya, itu sudah tidak masalah, tidak terpengaruh dengan yang atas. Nah, Amanah, yang pertama kita akan masukkan pengertian Amanah. Oke, kita copy Bapak-Ibu. Kemudian kita pastikan di pengertian Amanah itu. Di bawahnya ini, kita double-klik dan kita kontrol A, kontrol V. Oke, ini sudah ada Bapak-Ibu. Kalau kita kurang ke atas, kita tarik ke atas, begitu. Kemudian yang ini juga bisa kita tarik. Kalau kurang jelas, O-nya bisa kita besarkan. Oke, misalnya 48. Kemudian ini kita tarik ke sana. Oke, begitu Bapak-Ibu. Amanah. Oke. Iya. Menjamaikan hak apa saja kepada pemiliknya, tidak mengambil sesuatu melebih haknya. Oke, saya kira cukup. ini Bapak-Ibu sudah selesai untuk amanahnya. Kita tambahkan lagi ke berikutnya dalil tentang amanah. Oke. Kita cari template-nya lagi Bapak-Ibu. Nah, misalnya ini jadi sangat cepat Bapak-Ibu kalau kita membuat dengan kanva ini. ini kita dalil tentang amanah. Kita klik pisahkan dulu Bapak-Ibu. Yang tidak kita pakai kita hapus. Nah, ini kita hapus Bapak-Ibu. Kemudian kita copy di sini dalilnya. Kita copy dulu ayat Al-Quran-nya Bapak-Ibu. yang sudah kita siapkan sebelumnya. Kemudian kita paste di sini. Ya, begitu. Ukurannya kalau terlalu besar bisa kita kecilkan Bapak-Ibu. Kalau misalnya terlalu besar bisa kita kecilkan. Dan jenis font-nya juga bisa kita pilih nantinya. Kita akan kecilkan dulu font-nya. misalnya 56. Sebentar, ini belum. Kita klik lagi. Kemudian kita pilih ukuran. 56. Nah, begitu Bapak-Ibu. Font-nya kita bisa cari di sini. Font yang kita inginkan, Bapak-Ibu. kita coba lihat yang Arabik. Jadi, untuk pemilihan font juga sudah disediakan, Bapak-Ibu. Sesuai dengan keinginan Bapak-Ibu. kita cari dulu jenis-jenis font-nya ini. Yang penting font itu bisa terbaca, Bapak-Ibu. kita ketik di sini. Arabik itu. Yang khusus Arabik, Bapak-Ibu. Ini ada. Tentunya juga tidak selengkap word atau tidak selengkap di apa namanya? Nono hot, nono soft. Jadi, kita juga mengikuti seadanya. yang disediakan oleh kanva tentunya. itu Bapak-Ibu macamnya kurang bagus. Kita cari yang mudah dibaca saja Bapak-Ibu. Yang penting mudah kita baca. Kita tunggu Bapak-Ibu. Ini masih bergaya hufi. Kita cari yang agak kenas. Nasah. Yang agak kenaseh. Sehingga mudah untuk dibaca. Ini malah tambah ini. Kita cari lagi yang tidak terlalu sulit dibaca. Ini kalau ada mahkotanya itu berbayar Bapak-Ibu. Kita ulangi lagi dari atas. Kita cari yang tidak berbayar. Kalau ada yang mahkotanya itu berbayar Bapak-Ibu. Kalau Canva berbayar itu juga fiturnya lebih banyak lagi. Bapak-Ibu nanti bisa memanfaatkan fitur-fitur yang ada di Canva itu. Ini malah hufi. Kita cari yang lain saja. yang standar yang standar Arial itu Bapak-Ibu. Ini saja Bapak-Ibu tidak apa-apa. Kita tidak usah ini sudah bisa dibaca tinggal kerapatannya kita akan buka sedikit supaya tidak terlalu rapat Bapak-Ibu. Ini kita lenggangkan sedikit begitu. Ini kan sudah bisa kita baca. Ini bisa kita ketik dalil. Dalil istiqomah. Dalil amanah. Dalil tentang amanah. Dalil amanah. kemudian terjemahnya kita akan taruh di sini Bapak-Ibu. Terjemahnya akan kita taruh di bawahnya. Tinggal kita copy terjemah yang sudah kita ambil dari Quran kemenak tadi. Ini kita kontrol A kemudian kontrol V. Kemudian kita geser Bapak-Ibu. Kita geser lagi ke kiri. Sudah simetri. Kemudian fontnya kita besarkan. Ini 28 kita jadikan 42 misalnya. Belum semua. Kita klik lagi. Kita pilih 42. Oke. Begitu. ini kita atur. Kita sesuaikan. Kemudian kita tambahkan di sini adalah Quran surah Al-Anfal ayat 27. Kita ketik as Al- Anfal Al-Anfal ini surah 8 ayat ke 27. Kita kurang tutup. Oke. Kita tinggal atur sekarang Bapak-Ibu. Kita atur atas lagi. Ini sedikit kita ataskan. Oke. Kita angkat sedikit. Oke. Sudah jadi Bapak-Ibu. Kemudian kita satu lagi yaitu tentang istikomah. Kita tambahkan lagi halaman baru. Kemudian kita cari template-nya yang mau kita gunakan. Misalnya ini ya Bapak-Ibu istikomah. Atau kita cari yang ada gambarnya boleh. Kita cari yang ada gambarnya Bapak-Ibu. Misalnya Bapak-Ibu sempat untuk mencari gambar juga bisa. Cari gambar yang sesuai dengan tema kita. Yang sesuai dengan tema kita. Ini tampaknya tidak ada atau kita kasih yang ini saja. Oke. Ini berbayar atau tidak Bapak-Ibu? Nanti kita lihat. Kalau berbayar kita pilih yang tidak berbayar. Ini kita pisahkan dulu Bapak-Ibu. Kita klik pisahkan. Ini bergerak-bergerak Bapak-Ibu. Oke. Kita sudah pisahkan. Kita akan gunakan yang tidak kita pakai kita hapus. Bapak-Ibu. Yang pertama ini adalah istikomah. kita tunggu Bapak-Ibu. Masih proses. Bisa di-edit ini? Tampaknya sulit di-edit Bapak-Ibu. Kita cari yang mudah saja. kita cari lagi di atas ini ya, Bapak-Ibu. Istiqomah ini gratis ya, kalau gratis tetap sangat gratis. gitu ya, Bapak-Ibu. Oke, Bapak-Ibu. Kita akan pastokan di sini istiqomah Bapak-Ibu. Kita pisahkan dulu. Mana pisahkan? Nah, ini kita ctrl A istiqomah. Terlalu besar ya. Istiqomah. Nah, ini terlalu besar hurufnya kita kecilkan, Bapak-Ibu. Kita klik, kemudian kita kecilkan. Oke, misalnya 64, Bapak-Ibu. Kurang besar sedikit ya. Kita 80, misalnya. Oke, masih kurang besar. Kita 120. Ini sudah besar. Oke, kita pesarkan. Ya, sudah. Kita tinggal tengahkan, Bapak-Ibu. Kita pause. Kemudian ini kita geser ke atas. Ini kita geser ke atas, Bapak-Ibu. kemudian kita copy-paste pengertian istikomah. Apa sih pengertian istikomah? Tinggal kita copy-paste saja, Bapak-Ibu. Dari yang tadi sudah kita siapkan. Kalau misalnya kita belum menyiapkan, kita tinggal ngetik langsung. Karena biar cepat, maka sudah kita siapkan terlebih dahulu berupa file word. Bapak-Ibu. Nah, ini kita geser ke atas, Bapak-Ibu. Oke, kalau tulisannya kurang besar, kita bisa besarkan. ukurannya kita buat misalnya 32 ya. Oke, sikap dan berlaku teguh dalam menentangkan keimanan dan keislaman sekalipun menghadapi berbagai macam rintangan dan kudaan. Ini kurang huruf ya. Kurang O, kudaan. Kok tidak muncul? Kudaan. O-nya tidak kelihatan, Bapak-Ibu. O-nya kok tidak kelihatan. Kalau huruf O tidak mau, Bapak-Ibu. Gudaan itu mau. Kalau U mau. Tapi kalau O tidak mau, kenapa? Nah, ini gudaan mau, Bu. Jadi jenis font-nya tidak sesuai. Kalau O tidak mau. O tidak kelihatan, Bapak-Ibu. Coba kita ganti font-nya. Nah, itu mau. Kudaan mau. Kudaan. oke. Sudah. Kemudian kita agak berbesar sedikit. Cukup ya. Sudah cukup begitu. Sudah kelihatan. Tambah sedikit saja. 34. 4 misalnya. 36 ya. Agar besar. Oke. Sudah, Bapak-Ibu. Terakhir ya. Kita tinggal terakhir. Yang terakhir adalah tentang dalil dari istikomah. Oke. Kita cari dulu, Bapak-Ibu. Dalil istikomah. kita cari dalil tentang istikomah. Mau kita tempatkan di mana. Kita pilih template-nya seperti apa, Bapak-Ibu. Misalnya kita pilih ini. Ini gratis. oke. Nah. Sekarang kita hapus dulu yang tidak perlu. Tidak perlu, Bapak-Ibu. Langsung saja kita pakai yang ini. Kita ataskan. Ini nanti kita mainkan, Bapak-Ibu. Ini kayaknya terlalu besar. Kita kecilkan dulu 42 misalnya. Kemudian kita cari dalilnya yang sudah kita siapkan. Kita copy. Kemudian kita paste di sini, Bapak-Ibu. Ctrl-V begitu. Oke. Ini terlalu rapat. sehingga perlu kita renggangkan sedikit, Bapak-Ibu. Biar keterbacaannya lebih bisa kita lihat. Ini terlalu rapat kita renggangkan. Begitu, Bapak-Ibu. Oke. Biar tidak terlalu rapat. Oke. Kita ulang. Kita coba kerapatannya kita atur lagi ya, Bapak-Ibu. Sehingga ini nanti mudah dibaca. Oke. Oke. Ini kita angkat lagi ya, Bapak-Ibu. Yang Bapak ini kita taruh ke atas. Ya. Dan ini kita angkat juga ke sini. Oke. kita angkat, Bapak-Ibu. Pakai mouse. Kalau tidak bisa kita hapus saja. Sebenarnya bisa. Semoga kelamaan. Kita akan langsung kasih terjemahnya. Ini ya, Bapak-Ibu ya. Sedikit. Ini kita geser. Oke. Yang kanan kita geser. Oke. Ini kita taruh bawah. Nanti ini Quran surahnya di sini. Oke. Dalinnya kita copy-paste dari yang sudah kita terjemahnya ya, terjemahnya kita copy-paste dari yang sudah kita siapkan, yaitu Quran surah Al-Ahqaf. Surah ke-46 ayat 13. Al-Ahqaf, surah ke-46 ayat 13. Kita paste di sini ya, Bapak-Ibu. Perjemahannya. Nah, itu sudah. Kita angkat sedikit, naik atas. Biar agak simetri. Kemudian ini adalah keterangan surahnya. Kita ketek di sini ya, Bapak-Ibu. Quran surah Al-Ahqaf. Surat Al-Ahqaf, yaitu surat ke-46 ayat 13. Oke, ini kita geser, Bapak-Ibu. Nah, ini kerapatannya terlalu terlalu besar atau terlalu lebar, maka bisa kita kecilkan. Nah, gitu. Ya. Oke. Kita rata kanan biar agak bagus, Bapak-Ibu. Biar mojo ke kanan. Tik. Oke. Nah, dengan demikian maka kita sudah punya tujuh media, Bapak-Ibu, tujuh media, tujuh halaman yang bisa kita upload di KTA Akpai. Nah, sekarang kita unduh dulu, Bapak-Ibu. Kita unduh dengan format PNG. Format PNG. Kita unduh. bisa diunduh satu persatu atau bisa diunduh bersama-sama. Kita unduh semua, Bapak-Ibu. Pilih semua halaman, kemudian kita unduh. sekarang proses menyiapkan desain. Oke. Nah, ini dalam bentuk apa namanya, Bapak-Ibu? Winrar atau zip kita ekstrak nantinya, Bapak-Ibu, supaya kita bisa untuk upload di KTA digital. Kita buka dulu foldernya, Bapak-Ibu. Kemudian kita ekstrak, Bapak-Ibu. Akan kita ekstrak sehingga nanti bisa kita upload di KTA digital. Cara menguploadnya, Anda akan kita tunjukkan, Bapak-Ibu. Nah, kalau sudah, sudah kita dapatkan tadi hasilnya, Bapak-Ibu tinggal mengupload di KTA. Kita pindah dulu atau kita coba dulu cek di apa namanya, apakah KTA yang di sini bisa kita akses, Bapak-Ibu, karena tadi saya mengakses belum bisa. Untuk yang di web di yang di web atau yang di laptop. Kita coba ketek KTA. Apakah masih gangguan, Bapak-Ibu? Oh, ya, ternyata masih gangguan yang kita pakai yang HP saja. Kita pakai yang HP. Tadi file yang sudah kita download tadi, kita kirim ke HP kita. Cara mengirimnya tentu Bapak-Ibu sudah bisa. karena sudah mahir ya. Bisa melalui WA atau bisa melalui lainnya. Misalnya dengan kabel data atau dengan model lainnya. Nah, itu terserah Pak-Ibu. Yang penting bagaimana supaya file yang sudah kita buat tadi, yang sudah kita download, kita akan transfer ke HP kita. baik, kita akan coba transfer dulu Bapak-Ibu melalui WA. Kita akan transfer melalui WA, Bapak-Ibu. Kita buka WA web kita. Bapak-Ibu juga bisa mempersiapkan yang sudah Bapak-Ibu buat tadi. silakan Bapak-Ibu. Saya akan coba transfer ke Bu Deni impamannya ya. Masih proses membuka dari WhatsApp-nya. WhatsApp web-nya masih proses buka Bapak-Ibu. Bapak-Ibu. Bapak-Ibu juga bisa bertanya terkait dengan proses pembuatan media menggunakan kanfa tersebut. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan sambil kita menunggu proses transfer dari laptop ke HP kita. saya akan menggunakan WhatsApp untuk mentransfernya Bapak-Ibu. Saya tunggu dulu prosesnya. Ini tergantung juga dari sinyal Bapak-Ibu. Dari sinyal. Di apa namanya kanfa itu Bapak-Ibu kalau Bapak-Ibu mendaftarkan email sekolah itu juga nanti ada fasilitas khusus untuk guru. Jadi nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang akan Bapak-Ibu jawab. Ada semacam kusioner begitu sebelum memulai kanfa. Jadi untuk guru biasanya ada kelebihannya. Jadi ada tambahan-tambahan yang tidak didapatkan ketika menggunakan akun pribadi. Nanti bisa dicoba Bapak-Ibu daftarkan ke apa namanya akun sekolah pakai email Bapak-Ibu tapi Bapak-Ibu sebagai guru. Nanti ada prosesnya, ada prosedurnya yang harus dilewati terlebih dahulu. Tampilannya akan lebih bagus tentu apa namanya kependidikan ya. Arahnya kependidikan. transfer ke HP ini sudah muncul saya akan coba transfer ke Bu Deni misalnya. Nanti kita sama-sama akan upload Bapak-Ibu. ini karena sudah saya akan transfer ke Bu Deni. Saya tambahkan Bapak-Ibu. Jadi karena kita menggunakan internet Bapak-Ibu ya harus bersabar. Ini kan tergantung dari speed bandwidth yang Bapak-Ibu miliki. Juga sinyal yang Bapak-Ibu miliki juga karena tidak sama antara satu daerah dengan daerah lain sehingga butuh kesabaran Bapak-Ibu. Oke kita transfer nanti akan kita tunjukkan bagaimana caranya meng-upload ke Akpai KTA Akpai digital. Nah harapannya nanti Bapak-Ibu bisa juga menggunakan ini untuk media pembelajaran Bapak-Ibu dan salah satu produk yang nantinya bisa di kumpulkan ke MGMP adalah membuat media pembelajaran dan di-upload di KTA sehingga nanti bisa dilihat profil Bapak-Ibu itu seperti apa. Sangat mudah jadi tinggal di-klik namanya nanti tinggal di cek apakah sudah punya media atau belum medianya kalau sudah seperti apa itu nanti menjadi sempat terputus Bapak-Ibu kita akan gunakan kabel sekarang kita gunakan kabel oke ya Mungkin sambil di-share Pak saya ya sebentar Pak ini masih keluar-keluar masih keluar-keluar ya untuk sedikit bersabar oke ini Bapak-Ibu mempraktekan apa tidak ini kira-kira apa hanya melihat saja kalau hanya melihat saja itu nanti agak sulit ya Bapak-Ibu ya sebaiknya juga ikut mempraktekan ya jadi di samping melihat juga dipraktekan karena kalau hanya dilihat itu nanti masih diawang-awang itu ya agak sulit ya tapi kalau sudah dipraktekan begitu tidak akan lebih mudah oke sebentar ini akan saya upload dulu filenya Bapak-Ibu tadi belum berhasil karena sinyal terputus ini sudah dan kita kirim itu yang berupa file atau kita juga akan kirim yang berupa gambar ini kita akan langsung kirim berupa gambar oke ini bisa ngecek di WA-nya sudah saya kirim lewat gambar ya ini ya proses ini belum masuk saya online belum masuk ya sudah 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 masuk ya gimana Budini sudah bisa masuk atau belum sudah masuk 7 ini BNG ya ya oke oke nah selanjutnya Bapak-Ibu kita akan coba untuk tampilkan ya kita akan tampilkan kita upload di KTA kita kita akan upload di KTA kita karena tadi saya membuatnya saya mengirimnya pakai file jadi belum tampak akan kita screenshot terlebih dahulu dahulu Bapak-Ibu ini kan saya tentokan akan saya share screen Bapak-Ibu ya saya share screen kita tampilkan dulu oke di WA kita buka Bapak-Ibu kemudian kita screenshot oke kita simpan ya Bapak-Ibu ya berikutnya yang ketiga ketiga ini kita buka lagi kita screenshot lagi Bapak-Ibu yang ketiga oke kita sesuaikan ukurannya ya kita sesuaikan kemudian kita simpan berikutnya berikutnya adalah yang keempat kita buka dulu yang keempat kita screenshot ya kemudian kita crop biar pas ukurannya Bapak-Ibu oke kita simpan selanjutnya yang kelima oke ada tujuh Bapak-Ibu ya masih ada tiga lagi kemudian kita screenshot lagi kemudian kita crop Bapak-Ibu kita sesuaikan ukurannya kita simpan yang ke enam oke muncul kita crop Bapak-Ibu nah kita sesuaikan ukurannya ya simpan dan terakhir Bapak-Ibu kita yang terakhir yang ketujuh ini Bapak-Ibu kemudian kita crop ya yang terakhir Bapak-Ibu oke simpan selesai nah berikutnya adalah kita akan apa namanya menguploadnya di KTA caranya kita buka KTA Bapak-Ibu kita buka KTA sudah muncul di layar Bapak-Ibu kemudian kita pilih nih posting kita klik posting kemudian kita ketik diskusi hari ini itu kita ganti adalah materinya adalah jujur atau kita beri materi materi jujur atau kita beri media ya media pembelajaran media pembelajaran kelas 7 SMP SMP kelas 7 semester kesal materi T2 jujur koma amanah koma dan dan isti koma isti koma ya itu kemudian kita tambahkan kita plus ya kita klik plus Bapak-Ibu kemudian kita klik titik 3 disini kita pilih gambar kita tadi kita ambilnya dari screenshot kita pilih yang screenshot kita pilih dari pertama covernya ini 1 2 3 4 5 6 7 kita pilih klik pilih kemudian kita lihat Bapak-Ibu apakah urutannya sudah sesuai 1 cover 2 jujur 3 dalil jujur amanah dalil amanah kemudian isti koma isti koma amanah isti koma sudah Bapak-Ibu ya oke kalau sudah berarti ini sudah siap jujur kita klik posting kita klik posting kita tunggu sampai garis merah yang di atas itu Bapak-Ibu itu bergerak nah berhasil iya kita tunggu nah sudah berhasil Bapak-Ibu jujur amanah isti koma jadi kita klik begitu Bapak-Ibu setelah kita geser kemudian bisa untuk kita lihat nah sehingga secara otomatis di profil kita akan bertambah kita klik profil nah disini sudah tambah lagi ada 20 media yang sudah saya upload disini sehingga ini sudah bisa kita gunakan untuk proses pembelajaran dengan anak-anak melalui media Zoom atau Teams dan seterusnya tentu ini disesuaikan dengan platform yang Bapak-Ibu punya atau pakai Google Meet dan seterusnya itu Bapak-Ibu silakan Bapak-Ibu kalau mau ada yang kita diskusikan dipersilahkan untuk bertanya atau menyampaikan pendapat saya kembalikan ke Pak Mursidi terlebih dahulu monggo Pak Mursidi terima kasih Pak Saikuddin yang telah menyampaikan teknik media pembuatan media pembelajaran dengan kanva monggo Bapak-Ibu untuk mengajukan pertanyaan atau yang mengalami kesulitan silahkan untuk menghidupkan Meet-nya dulu-dulu Munggo Bu Sri Hidayati kalau mau tanya silahkan Munggo media ini belum pernah nyoba belum pernah nyoba belum ada isinya yang media kebetulan kan teman-teman Kabupaten Magelang itu sudah mengikuti perhatian Microsoft Office 365 itu Pak Saik nah di Microsoft 365 itu kan ada suai ada suai kalau selain kanva itu kan tadi saya lihat proses terakhirnya itu kan screenshot-screenshot gitu misalnya PPT atau suai itu kita oper ke teman kayak tadi nyirim ke saya kan berupa gambar-gambar terus di screenshot gitu ya itu memungkinkan juga enggak untuk kemudian ditata jadi dia di KTA Akpay dari PPT atau dari suai di screenshot jadi beberapa template nah itu pertanyaan saya oke sudah cukup cukup ya jadi sangat memungkinkan jadi kita bisa menggunakan aplikasi apapun ya yang mau kita gunakan untuk mengupload di KTA digital itu secara prinsip yang penting Bapak Ibu bisa menciptakan atau membuat media yang mau digunakan ya seperti saya contohkan ini saya menggunakan media dari berbagai aplikasi ya seperti yang sukup ini saya pakai powerpoint yang sukup ini saya pakai powerpoint kemudian untuk yang ini ini saya ini 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 satu ya ada dua nah ini screenshot kalau ini screenshot yang kedua ini kemudian yang ini tadi yang optimis itu yang optimis itu saya menggunakan kanva ya saya menggunakan kanva untuk yang optimis kemudian nah ini ada berikutnya adalah saya juga menggunakan pixart ya pixart yang kemarin diajarkan di MGMP PAI Provinsi Jawa Tengah ya jadi saya menggunakan pixart yang tiga macam sabar itu sehingga dalam hal ini bebas saja Bapak Ibu mau menggunakan apa saja yang mau dibuat ya yang jelas nanti bisa menghasilkan sebuah media berupa gambar yang bisa di upload di KTA digital nah untuk yang berbasis video nanti juga tentunya akan ada waktu tersendiri ya Bapak Ibu ya ya jadi pada prinsipnya silahkan saja monggo mau membuat media melalui powerpoint atau melalui sway atau melalui kanva melalui pixart yang jelas Bapak Ibu pada kesempatan pagi hari ini saya memperkenalkan bagaimana kita membuat media pembelajaran dari kanva nanti produk yang dihasilkan oleh Bapak Ibu di dikat workshop ini adalah media pembelajaran yang di upload di KTA Akpay digital begitu Bu Deni saya kira mungkin ada lagi Pak Wahid mungkin mau bertanya Selamat Wahid atau Bu Nani silahkan teman-teman berarti itu apa tapi ada keterbatasan jumlah slide-nya enggak Pak saya ikutin tidak ada kalau slide-nya kebanyakan gitu susah enggak kalau itu tergantung dari koneksi juga sih kalau menurut saya jangan terlalu banyak yang namanya media itu kan harus apa namanya bisa kita ringkes kalau terlalu banyak nanti melaksin di kayak buku enggak ada bedanya dengan buku dengan modul jadi media itu kan mempermudah kita memberikan jelasan kepada siswa keterbacaannya itu bisa lebih mudah sehingga hal-hal yang perlu kita jelaskan itu tidak perlu kita tulis di media itu hanya poin-poin penting saja yang kita masukkan di media itu jadi seperti tadi misalnya kita menjelaskan jujur kita berikan tentang pengertian jujur terlebih dahulu selanjutnya contoh jujur kemudian bagaimana kita bersifat jujur membiasakan diri bersifat jujur itu kan dengan penjelasan kita yang kita dibantu dengan media itu begitu Bu Denny yang lainnya kalau mau tanya Bu Siti Nurunia mau tanya kemarin itu bersamaan dengan Bu Sri Hidayati sekarang sendiri sendiri ya Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Yang perlu saya setanakan pada Bapak Syedudin terkaitannya dengan template tadi apakah bisa mengambil background lain yang selain dari yang tersedia dalam template tersebut Pak bisa sangat bisa Ibu jadi di kanva itu Ibu bisa mengambil background yang lain misalnya foto sendiri atau sekolahannya atau buku gambar buku atau kelas dan seterusnya sangat bisa jadi nanti tinggal diklik unggah itu ada menu unggah jadi akan saya contohkan ini akan saya demonstrasikan Bapak Ibu bagaimana kalau kita mau mengambil template dari yang sudah kita punya akan saya share screen dulu caranya begini Bapak Ibu jadi kalau kita sudah punya gambar yang mau kita masukkan di template kita maka kita klik unggah kita klik unggah sehingga nanti Bapak Ibu bisa memasukkan gambar atau apapun disini ada gambar disini ada video video itu juga bisa cuma nanti agak besar kalau kita klik unggah gambar mana yang mau kita unggah dari mana kita dapatkan gambar itu apakah dari perangkat kita dari perangkat kita ini kita cari perangkat yang mau kita unggahkan yang mau kita download misalnya ini ini misalnya mandi ini tentang mandi besar jadi disini disini misalnya seperti ini ini sudah kita punya tinggal kita klik nanti akan masuk ke sini nanti akan masuk ke sini oke atau juga bisa menerai foto ini ya Bapak Ibu ya menerai foto ini juga bisa foto foto yang mana yang mau kita unggah ini disini ada banyak foto kalau Bapak Ibu mau masukkan ke dalam template yang sudah kita punya oke jadi caranya kalau kita punya sendiri kita klik unggahan kemudian kita unggah gambar atau video ini begitu Bu Sri Nuruniah Siti Nuruniah ya Makasih Pak oke silahkan masih ada lagi yang mau bertanya Pak Wahid Pak Ahmad Wahid kayaknya cukup cukup jelas nanti ya kita butuh latihan-latihan Pak Say oke nah sementara kita fokus untuk belajar dulu karena untuk double dengan latihan masih belum bisa artinya apa namanya malah ribet latihan kemudian nanti besok atau kapan Pak Say harus membuka diri untuk diminta informasi ditanya teman-teman bagaimana untuk praktekan FA ini kalau saat ini kita fokus saya fokus untuk ini belajar dengan Pak Say kesulitan bisa atau apa mungkin tanya dengan Pak Makasih Pak Say Pak Wahid nantinya Bapak Ibu bisa kita buka apa namanya tanya-jawab atau sharing ketika Bapak Ibu nanti berlatih kalau menemukan kendala bisa kita layani pertanyaan-pertanyaan Pak Wahid insya Allah monggo dan agendakan kapan kalau ada waktu bisa latihan sendiri di rumah kalau sudah agak slow bisa berlatih memang ideanya kita berlatih sambil mempraktekan belajar mempraktekan cuma karena keterbatasan waktu juga sehingga kita cuma bisa menyimak lebih dahulu baik ini ada pertanyaan dari Bu Deni Anita di chat untuk membuat media dengan kanvas baiknya mendownload aplikasi atau mengunjungi website-nya jadi salah satu kelebihan kanva ini kita tidak butuh install aplikasi jadi kita cukup ketikkan di browser kita dengan kata kanva.com jadi tidak perlu install aplikasi apapun langsung bisa dimanfaatkan di web browser kita ini salah satu kelebihannya kemudian media yang sudah kita buat kita tersimpan di akun kita jadi kalau kita mau ngedit membuat itu ya sudah ada di situ Bu Anita tidak perlu lagi kita istilahnya apa namanya itu menyimpan tidak perlu karena otomatis akan tersimpan jadi ini salah satu kelebihannya satu tidak perlu install aplikasi yang kedua media yang sudah kita buat meskipun kita tidak menyimpan akan otomatis tersimpan begitu Bu Anita saya kita itu Pak Morsidi dan Bu Deni untuk sementara karena waktu juga yang sudah beranjak siang nanti masih ada materi kedua dari Bu Deni harapan saya Bapak Ibu Guru PAI SMP Kabupaten Magelang bisa mempraktekannya sebagai salah satu tambahan kemampuan yang kita miliki jadi sebaiknya kita sebagai guru PAI juga mempunyai kelebihan-kelebihan lain disamping kelebihan dasar yang sudah kita miliki sejak kita menjadi guru PAI yaitu berdoa kemudian bercerama karena itu adalah yang sudah Bapak Ibu miliki sebagai guru PAI selanjutnya disamping itu kita juga punya kelebihan-kelebihan lain bisa membuat media dengan kanva bisa menggunakan media membuat media melalui suai bisa dengan powerpoint begitu ya sehingga kita tidak hanya bisa di salah satu bidang saja tapi juga bisa menguasai bidang lain baik Bapak Ibu saya kira cukup dari saya tentu masih banyak kekurangan oleh karena itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya saya tutup Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Pak Sehudin yang telah membimbing kita dalam melaksanakan pembuatan media pembelajaran untuk kali ini kita dilatih untuk membuat media pembelajaran aplikasi tanpa Bapak Ibu semuanya seperti yang disampaikan oleh Pak Sehudin tadi kita sebagai guru agama harus mempunyai kelebihan di antara kelebihan yang dimiliki oleh guru agama saat ini itu aplikasi KTA yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan kita menunjang tugas kita dalam menyiapkan pembelajaran melaksanakan pembelajaran dan melakukan evaluasi pembelajaran PAI ini suatu kelebihan yang belum dimiliki oleh guru MAPELAIN karena dari perencanaan sampai kepenilaian itu sudah menyatu di satu aplikasi milik guru PAI sendiri milik organisasi guru PAI sendiri itu suatu hal yang luar biasa dan suatu hal kelebihan yang sangat istimewa menurut pandangan saya terkait dengan yang dimiliki oleh kita sebagai guru agama maka ya mari kita luangkan waktu dan betul-betul kita manfaatkan itu yang bayar ini tidak dibandingkan aplikasi yang lain 35 ribu untuk seumur hidup untuk memanfaatkan aplikasinya 65 ribu per 6 bulan itu untuk tanpa itu kalau bayar berapa itu Pak Sehutin satu bulannya nah untuk menyingkat waktu karena ini kita sudah melonjak hampir lebih dari 10 menit dari jadwal yang telah kita kita rencanakan namun ya tidak begitu apa bukan kita dirugikan tapi malah kita semakin semakin lebih tahu bahwa media pembelajaran bisa kita manfaatkan dan bisa kita dapatkan ilmunya saat ini dari sumber yang profesional aplikatif dan mudah dipahami terima terima kasih Pak Sehutin yang telah membimbing dan terima kasih Pak Mursidi Pak Mursidi terima kasih untuk menyampaikan materi sampai waktu yang telah ditemukan bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh ya Bapak Ibu suara saya bisa terdengar jelas saya kebetulan hari ini memilih BFH work from home kebetulan di sekolah juga sering ada masalah dengan internet apa kabar Bapak Ibu semua semoga hari ini sehat semua Alhamdulillah kalau uji senantiasa kita haturkan kehadirat Allah yang memberikan kita kelimatan iman dan Islam Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada Nabi Bishar Muhammad Salallahu Alaihi Wasallam keluarga dan sahabatnya berkadaan rahmat Allah semoga senantiasa menyertai hamba Allah yang setiap berjuang di jalan Allah sampai akhir zaman Amin Ya Rabbil Alamin Bapak Ibu hari ini di sesi yang kedua kita menyepakati untuk membingkai materi Bintek dengan RPP RPP sederhana dan inspiratif jadi sebenarnya mungkin kalau melangkah itu sebaiknya memang dari RPP dulu ke media mungkin gitu ya baru ke penilaian tapi kita setback itu dari penilaian sudah menerima dari Pak Asan dari materi media dapat dari Pak Saikudin kemudian saya sebenarnya hanya akan berbagi saja mohon izin Bapak Ibu siapa tahu apa yang saya sampaikan bisa jadi jenengan juga sudah tahu gitu ya nggak apa-apa nanti untuk penguatan untuk penguatan saja bisa jadi saya juga akan belajar dengan jenengan jenengan juga bisa jadi dapat hal baru yang mungkin kemarin bisa jadi belum dipahami bersama jadi kalau nanti mau menuju ke RPP online kita akan mengerjakan RPP online tapi di RPP online KTA itu sederhana banget gitu jadi tidak sedetail Pak Sekudin yang butuh waktu lama untuk menjelaskan bagaimana membuat media di RPP di KTA Akpay Digital jadi karena nanti poin online itu sederhana hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu GPAI Kabupaten Magelang untuk mereview materi tentang RPP itu sendiri RPP sederhana dan inspiratif itu seperti apa yang saya kemas di PPT ini adalah hasil belajar dari webinar hasil belajar dari mengikuti sesi-sesi sebelum COVID sebelum lockdown dan juga mungkin dari di sekolah juga ada berbagai masukan tentang penyiapan pembelajaran melalui RPP Bapak Ibu saya bukakan slide saya sebentar ini adalah slide agak banyak tapi nanti kalau dibahas mungkin tidak banyak banyak judulnya RPP sederhana dan inspiratif disampaikan di BIMTK Kabupaten Magelang 29 Agustus 2020 Bapak Ibu ini dasar kebijakan tentang RPP landasan pertamanya tentu sebagaimana kita ketahui ada di Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah bahwa RPP rencana pelaksanaan pembelajaran adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih RPP dikembangkan dari silapus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam umpaya mencapai kompetensi dasar atau KD kalau ngajar tidak pakai RPP bisa enggak Bapak Ibu oh bisa katanya gitu bisa banget gak usah pakai RPP aja bisa kenapa repot repot bikin RPP misalnya ada yang berpendapat seperti itu meskipun bisa mengajar tanpa RPP tapi andekan kita sedang menyiapkan perjalanan gitu ya atau menyiapkan sebuah film gitu ya nanti kita akan berjalan tanpa skenario akan berjalan tanpa membuat rute atau rancangan perjalanan yang jelas atau kalau kita melakukan tadi membuat film berarti kita tidak membuat skenario film yang bagus untuk kegiatan pembelajaran kita kita baru kemarin selesai pemberkasan untuk persiapan buku 1 buku 2 buku 3 dan buku 4 di buku 1 itu sudah dari pemetaan SKL KD dan KI dan KD kemudian menyiapkan RPP menyiapkan protaprosemnya kemudian menyiapkan macam-macam laporan yang mungkin sedikit di pertemuan KD pembelajaran yang pertama yang sudah kita lakukan dan itu saya yakin punya semua yang dibawa ke Bapak Ibu pengawas untuk ditandatani tapi ya nanti kemasin-masing kita apakah itu RPP yang kita rancang benar-benar dipakai untuk pembelajaran atau sekedar berhenti untuk administrasi semata jadi ini Bapak Ibu hal-hal yang melingkupi diri kita saya juga saya juga bagian dari Bapak Ibu Guru permasalahan seputar RPP itu kadang males banget ngomongin RPP karena RPP itu buat Bapak Ibu Guru kadang satu masih berhenti sebagai administrasi semata yang kedua banyak dari kita tidak memahami esensi RPP itu sendiri kemudian penyakit kita copy paste file RPP dari guru satu ke guru yang lain tanpa mengedit tanpa membuat perubahan juga banyak dilakukan padahal kalau saya tidak keberatan kalau ada yang Bu minta RPP misalnya tapi saya bilang ini masih bukan RPP yang saya pakai masih bondolanya yang saya bilang gitu nanti kalau mau pakai silahkan mengedit konten-konten di dalamnya nah itu biasanya RPP-nya ready memang menjelang mau dipakai menjelang mau dipakai untuk PCC ini ya saya sama Pak Sipak dan Bulis bekerja sama di seperti itu Bapak Ibu kadang-kadang RPP kita sebagai apa ya kan dari atas ada orang-orang yang memikirkan desain kegiatan sekolah itu ya sebagai peraturan yang mengatur tentang kegiatan pembelajaran tapi pengaturan pembelajarannya itu tidak kita baca apa maksudnya dari disederhanakan apa maksudnya merdeka belajar nah itu nah ini kesempatan kita yuk kita bongkar sedikit demi sedikit biar kita semangat dengan peran kita sebagai guru sebagai guru PAI Bapak Ibu kita lihat lagi ya 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 surat edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 14 tahun 2019 kemarin itu menjawab berbagai keluhan Bapak Ibu Guru yang mengatakan RPP-nya ribet yang kita pelatihan kan kita pelatihan RPP-nya 13 komponen berlembar-lembar terus apa segala macam gitu ya dicantumkan di dalamnya gitu kan banyak yang lupa banyak yang komplain gitu kemudian di atas di Kementerian ada pembahasan kemudian keluarlah surat SE surat edaran Pak Menteri Nadiem nomor 14 tahun 2019 tentang RPP Merdeka Belajar atau RPP satu lembar atau RPP sederhana seperti apa itu bahwa penyusunan RPP berprinsip efektif efisien dan berorientasi pada murid dari 13 komponen di Permendikbud nomor 22 2016 itu di 13 komponen diambil komponen inti yaitu pada 3 hal tujuan pembelajaran langkah pembelajaran dan penilaian sekolah MGMP atau KKG atau individu guru boleh secara bebas memilih membuat menggunakan dan mengembangkan format RPP secara mandiri untuk sebesar-besarnya keberhasilan belajar murid jadi ada rambu-rambunya kemudian RPP yang telah dibuat dapat digunakan dapat pula disesuaikan dengan ketentuan sebagaimana dalam SE nomor 14 tahun 2019 jadi yang kemarin sudah punya wah saya rugi dong habis beres-beres 13 komponen semua KD misalnya gitu oh enggak enggak begitu enggak masalah kalau kita punya punya itu tinggal diambil aja bagian-bagian yang penting di bagian tujuan pembelajaran langkah pembelajaran dan penilaian untuk kemudian menjadi tampil menjadi RPP sederhana kita kita lihat Bapak Ibu apa esensi dari RPP itu jadi kalau kita punya dokumen RPP ini benar-benar ya maksudnya benar-benar dibuat RPP itu adalah sebagai dokumen yang dirancang untuk mencapai tujuan pembelajaran jadi dikadi pengetahuan dikadi keterampilan dan dikadi sikap itu kan kita punya kompetensi dasar itu itu kan menggambarkan tujuan pembelajaran kita nah itu apa aja yang mau kita lakukan itu harusnya kita tuliskan di RPP kita dengan RPP yang baik guru mampu melihat capaian tujuan maka nanti akan dilakukan refleksi boleh di orat-orat RPP kita itu oh yang pakai metode ini hasilnya bagus oh yang pakai metode ini ternyata murid saya banyak yang nggak mudeng misalnya gitu oh saya melakukan perbaikan tahap pembelajaran karena kemarin misalnya secara kelompoknya berantakan kelompoknya terlalu besar oh kelompoknya saya perkecil misalnya gitu itu nanti akan jadi modal yang sangat berharga ketika kita dokumen itu kemudian menjadi guiding kita dalam membuat best practice misalnya atau membuat bahkan membuat PTK penelitian tindakan kelakas apa yang tertulis di RPP harus dijalankan di dalam proses pembelajaran dijalankan dulu di kelas yang mana misalnya kita mengajar di kelas A, B, C kelas 8A, B, C oh kelas 8A saya pakai RPP saya sudah sampai tahap ini saya berpikir oh ini bisa diberbagi ya dikasih caratan di situ dioret-oret lagi gitu ya misalnya jadi memang saya kerjakan di proses pembelajaran saya itu RPP dari yang saya buat itu jadi saya pernah share satu kali di grup MGMBPAI tentang RPP pembelajaran Al-Quran LKP lembar kerja pembelajarannya ya dibuat sesuai dengan rancangan pembelajarannya sesuai dengan langkah-langkah di kegiatan pembelajarannya Bapak Ibu nafas dulu biar gak capek prinsip penyusunan RPP nah ini Bapak Ibu misalnya dapat dari Bapak Ibu pengawas gitu ya dapat dari mungkin masih gak gerambian gitu tapi kalau kita tuntuk poin aja RPP yang kita tulis yang kita susun gitu ya itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan yang pertama memperhatikan perbedaan individual siswa dan partisipasi aktif siswa jadi RPP nya itu didesain untuk menghidupkan partisipasi siswa bukan kita yang center bukan guru yang ngomong terus gitu yang ngasih tahu terus gitu enggak tapi bagaimana anak-anak itu nanti dengan RPP saya itu saya bisa memikirkan bisa merancang apa yang akan dikerjakan oleh anak-anak saya gitu panjang dengan seperti itu juga yang kedua berpusat pada siswa jadi memang berpusat pada siswa di kurikulum 2013 di pelatihan kurikulum 2013 Bapak Ibu mendapatkan pelatihan untuk memperhatikan bagaimana proses pembelajaran abad 21 ini menuju pembelajaran abad 21 menuju pembelajaran yang 4C itu adalah pembelajaran yang berpusat pada siswa pembelajaran yang mengantarkan anak-anak kita siap untuk menghadapi masa depan mereka kemudian pemberian umpan balik dan tindak lanjut di RPP kita setiap di sesi-sesi kegiatan langkah pembelajaran kita itu ada persiapan ke penilaian sampai ke umpan balik dan tindak lanjutnya keterpaduan antara KD IPK matrik kegiatan penilaian dan sumber belajar itu penting banget jadi maaf ya kalau gak bikin sendiri gak dibaca gak diedit itu jangan sampai misalnya lagi diperiksa dengan pengawas terus ketahuan ketahuan eh nah ini judulnya ini isinya kok ini misalnya gitu kan sering ada ya kayak gitu tanda tangannya kok ini sekolahnya kok ini gitu misalnya lain lagi misalnya ada ketemuan-temuan seperti itu jadi cerita akreditasi kan ada hal seperti itu nah itu jangan sampai terjadi hal seperti itu jadi dibaca dulu yang kita siapkan itu KD-nya apa IPK-nya apa matrik kegiatannya apa penilaian dan sumber belajarnya apa itu harus ngeling semua harus ngeling semua jangan karena kopas gitu ya gak dibaca lagi gak diedit judulnya material Quran dalamnya tentang akidah misalnya gitu penilaiannya tentang ahlak gak ini tapi tentang bukan konsep yang sama gitu ya bukan hal yang sama dibicarakan atau dituliskan disitu kemudian mengakomodasi pembelajaran yang terpadu Bapak Ibu disini di RPP kita kita kan di materi PAI kalau yang sekolah negeri punya empat komponen ya yaitu Al-Quran akidah ahlak kemudian tarik atau sejarah nah itu bisa gak kita kemudian memadukan pembelajaran-pembelajaran kita agar anak itu memahami keterkaitan-keterkaitan komponen itu paling tidak sebelum pembelajaran kita penting loh Bapak Ibu melakukan seperti di RPP itu melakukan apersepsi kepada anak memberikan tujuan pembelajaran ini apa urgensi materi ini dibahas apa misalnya begitu itu di RPP penting sekali jadi gak cuman ngelohonya ini materinya ini tapi gak memahami tentang esensi dari pembelajarannya itu apa kemudian Bapak Ibu kita bisa mempertimbangkan penerapan teknologi informasi dan komunikasi di RPP kita apalagi sekarang kita banyak PCC-nya gitu ya memanfaatkan Microsoft Office 365 memanfaatkan WhatsApp grupnya gitu memanfaatkan meeting-meetingnya memanfaatkan Google Classroom misalnya gitu meskipun kita agak sedikit frustasi ketika misalnya dari capaian kegiatan kita itu gak sampai atau hanya berkisar 50% yang masuk misalnya gitu ya luar biasa itu tantangan bagi kita sebagai guru akhirnya kemudian ada program pendampingan berupa guru kunjung ada pendampingan berupa apa siswa yang pokoknya dijabri diperhatikan gitu ya yang mungkin kalau ketika tidak PCC memang kita melayani hal-hal seperti itu secara langsung tapi ketika PCC itu membutuhkan energi yang luar biasa Bapak Ibu jadi ini saya tuliskan lagi dengan adanya kebijakan baru tentang penyederhanaan RPP ini guru bebas membuat memilih mengembangkan dan menggunakan RPP sesuai dengan prinsip efisien efektif dan berorientasi pada murid efisien berarti penulisan RPP dilakukan dengan tepat dan tidak menghabiskan banyak waktu dan tenaga ini kan yang sering dikeluarkan kemarin efektif berarti penulisan RPP dilakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran berorientasi pada murid berarti penulisan RPP dilakukan dengan mempertimbangkan kesiapan ketertarikan dan kebutuhan belajar murid di kelas nah ini Bapak Ibu kondisi masing-masing mungkin berbeda-beda makanya RPP itu memang sebaiknya dibuat masing-masing belum tentu saya buat RPP di SMP 1 di duplikasi di SMP yang lain bisa diterapkan misalnya atau sebaliknya ada teman-teman yang kulturnya itu memungkinkan melakukan ini itu misalnya gitu membuat proyek pembelajaran yang kemudian kalau saya duplikasi di sekolah mungkin bisa jadi belum bisa saya terapkan di sekolah saya misalnya gitu guru dapat tetap menggunakan format RPP yang telah dibuat sebelumnya atau bisa juga memodifikasi format RPP yang sudah dibuat jadi yang tadinya ada belasan komponen itu sekali lagi Bapak Ibu disederhanakan menjadi tujuan pembelajaran langkah-langkah pembelajaran dan penilaian pembelajaran atau asesmen jangan sampai datang kepada pengawas pasti dalam mengantarkan RPP yang 13 komponen sudah jangan memberatkan diri sendiri kita silahkan menyederhanakan RPP kita menjadi RPP tiga komponen ini ditambah identitas boleh tidak boleh kan disini dikasih rambu-rambu menambahkan boleh menambahkan hal-hal yang dianggap perlu masing-masing mau menambahkan sumber belajar silahkan mau menambahkan sintaknya ditulis dengan lebih detail silahkan itu merdekanya itu disitu gurunya diberi kebebasan untuk memodifikasi format RPP-nya komponen-komponen lainnya adalah pelengkap tujuan pembelajaran ditulis dengan merujuk kepada kurikulum dan kebutuhan belajar murid kegiatan belajar dan asesmen dalam RPP ditulis secara efisien Bapak Ibu RPP yang sebelumnya terdiri dari belasan komponen dan membutuhkan berlembar-lembar kertas sudah disederhanakan menjadi tiga komponen inti yang dapat dibuat hanya dalam satu halaman kertas kalau cukup kemendikbud juga akan memberikan beberapa contoh RPP singkat yang cukup dikerjakan dalam satu halaman namun tetap berkualitas saya sudah nyoba nyari dan di kemendikbud memang ada sudah saya screenshot nanti akan saya perlihatkan kepada Bapak Ibu jadi di penyederhanaan RPP menjadi salah satu inisiatif Pak Nadiem kemudian mengeluarkan kebijakan pendidikan yang disebut sebagai merdeka belajar siapa yang dimerdekakan dua sisi guru dan siswa gurunya tadi mendesain pembelajarannya menyiapkan mengambil hal yang penting apa modifikasi sendiri RPP yang semua nanti kembalinya adalah kepada siswa siswa dengan proses pembelajarannya didesain di RPP kita itu dia memiliki aksesibilitas untuk belajar sesuai dengan keadaan dirinya kita lihat Bapak Ibu pengembangan pada kegiatan pembelajaran apa saja isi dari RPP terintegrasi lintas KD mapel boleh Bapak Ibu jadi misalnya saya pengalaman sebenarnya sebelum ini ada tahun 2015 itu saya punya buku yang album puisi religi itu berawal dari saya ngobrol di ruang guru saya tanya kepada Bapak Ibu guru bahasa Indonesia Pak Ibu Panjenengan bahasa Indonesia yang menulis sedang menulis apa kata guru kelas 8 waktu itu 2015 sedang menulis puisi dengan tema tokoh jadi yang di bahasa Indonesia itu bisa tokoh pahlawan gitu ya tokoh apa nah kemudian saya tanya ke anak-anak kalian sudah punya ilmu ya menulis puisi tokoh nah ini terus anak-anak cerita sudah bu di bahasa Indonesia oh ya sekarang kita pakai di pembelajaran PAI dengan tokoh pada pembelajaran saya itu adalah Nabi dan Rasul 20 Nabi dan Rasul itu anak-anak setiap masing-masing membaca biografinya membaca sejarah hidupnya dari Nabi Adam Idris Nuhud Ismail Isa gitu kemudian dia membuat membuat puisi jadi puisi itu berkualitas bukan sekedar apa nulis gitu ya tanpa dasar nulis puisinya setelah membaca apa Bapak Ibu membaca sumber belajarnya gitu sudah membaca sumber belajarnya menginspirasi untuk membuat puisi jadi puisinya itu sampai sekarang bermanfaat di tahun kemarin sebelum lockdown itu di kelas 8 yang sekarang naik kelas 9 kumpulan puisi ricinya itu saya pakai untuk menyingkat pembelajaran dengan cara anak-anak menampilkan gitu ya menampilkan membaca puisi itu bisa dilakukan seperti itu misalnya jadi nanti boleh malah ini namanya teknik steam ya di IPA ini teman-teman yang di sekolah Islam terpadu itu ada yang bisa mengintegrasikan mapel-mapel pembelajarannya dengan PAI gitu ya kalau kita kan yang nyari-nyari kita kalau mereka yang di sekolah Islam di yayasan Islam itu lebih potensinya lebih besar untuk bisa berkolaborasi dengan mata pelajaran yang lain ini pembelajaran 4C pembelajaran literasi baru numerik dan karakter gitu ya jadi di RPP kita itu nanti ada guiding-guiding untuk membaca literasi gitu ya untuk aktivitas menulis dan seterusnya HOTS HOTS itu yang level-level penilaiannya gitu ya level-level pembelajarannya kemudian mengakses perbedaan setiap diri dari anak-anak kita gitu ya mengenali potensi kecerdasan manjemuk siswa jadi ada anak yang mungkin pintar di musik tidak pintar di bahasa pintar di nah itu nanti kita bisa mengenali dari hal-hal dari RPP kita yang mengakomodir hal-hal seperti itu Bapak-Ibu mengenali potensi manjemuk pada siswa ini ada logika matematika hipotesis linguistik spasial musik kinesthetik naturalis interpersonal ini pelajaran tersendiri ya kalau mau baca lebih detail silahkan membaca buku-bukunya Pak Munif Katip yang tentang kelasnya manusia muridnya manusia sekolahnya manusia itu banyak membahas tentang hal-hal seperti ini kemudian Bapak-Ibu RPP kita nah ini template-nya ya ada identitas kemudian tujuan pembelajaran kegiatan pembelajaran dan penilaian alurnya kalau kita mau menyiapkan RPP itu kita memetakan KI dan KD-nya kemudian kita menyusun silabus jadi ketika sosialisasi silabus kemarin itu misalnya kan saya share kelas 789 saya di silabus saya sudah ada draftnya gitu ya draft untuk mengajar itu seperti apa tapi belum mendetail seperti di RPP karena kalau RPP sudah langkah-langkah yang rigid gitu ya yang sudah saya lengkapi dengan lembar kerja pembelajarannya LKP LKP 1 LKP 2 LKP 3 gitu nah Bapak-Ibu ini nanti panggilan juga bisa melakukan seperti ini langkah-langkah menyusun RPP ada 7 langkah menyusun RPP ini tadi bikin panahnya kayak anak TK 1 mengisi kolom identitas 2 menentukan alokasi waktu 3 menentukan KIKD 4 merumuskan IPK sesuai KIKD 5 merumuskan tujuan pembelajaran 6 merumuskan langkah pembelajaran dan yang ketujuh adalah menyusun penilaian pembelajaran nanti kira-kira kita yang detail itu yang perlu pendalaman di sebelah mana Bapak-Ibu mungkin mungkin bisa jadi ada yang butuh ini merumuskan IPK sesuai KIKD karena biasanya di sini kita sering bingung menentukan kemudian nyomot-nyomotnya nggak memperhatikan ini law order thinking middle order thinking atau sudah masuk ke higher order thinking itu nanti padahal IPK itu jadi indikator jadi indikator tanda sinyal untuk mengukur rumusan tujuan pembelajaran kita Bapak-Ibu sampai ini saya kira paham ini yang saya ceritakan tadi di Kementikbud di artikel RPP Inspiratif artikel ada panduan buku panduan RPP Inspiratif untuk Semacinjang ini ada HTTP nanti panjangan mau klik ini bisa nanti saya share PPT ini nah ini saya screenshot ini sebenarnya di PDF itu cuma satu lembar tapi karena masuk ke PPT saya takut nggak terbaca jadi saya screenshot menjadi dua slide rencana pelaksanaan pembelajaran yang atas ini adalah identitas kelas tujuh semester satu tahun 2020 2001 alokasi waktunya tiga pertemuan jadi Bapak-Ibu kalau sudah ada penyederhanaan KD yang kemarin yang sudah kita bahas di apa PCC pembelajaran jarak jauh nomor berapa ya lupa 365 atau berapa itu nomor Microsoft 365 nomor berapa ya Bapak-Ibu yang tahun 2020 3 4 5 berapa lupa nanti ya dibaca lagi ini kita lihat yang screenshotnya tujuan pembelajaran melalui kegiatan pembelajaran peserta didik dapat meyakini meyakini ini ranah KI berapa Bapak-Ibu KI 1 menunjukkan perilaku ini KI 2 memahami makna nah ini KI berapa 3 mampu membaca dengan tartil ini juga KI 3 menunjukkan hafalan ini KI 4 membaca dengan tartil KI 4 tentang keterampilan kemudian yang menunjukkan hafalan ini di penyederhanaan kurikulum kondisi khusus karena kita PCC dan keadaan COVID-19 kemudian yang hafalan ini KD-nya dihilangkan Bapak-Ibu di kegiatan pembelajaran sebentar ya sebentar aja ini saya colok dulu di KD pembelajaran di kegiatan pembelajaran Bapak-Ibu bisa memulai dengan pendahuluan ini ringkas banget guru melakukan kegiatan pembelajaran dengan pendekatan pembelajaran saintifik misalnya disebut seperti itu misalnya kalau kita PJC ya apa inquiry learning misalnya gitu model pembelajarannya sesuai dengan setiap KD agar tujuan pembelajaran yang diharapkan dapat dicapai kemudian kegiatan pendahulannya simple banget menyampaikan tujuan pembelajaran membuat apersepsi mengenai semangat menuntut ilmu Bapak-Ibu misalnya ini nanti yang PJC mau dibuka dengan misalnya kalau saya berkomunikasi dengan siswa melalui WhatsApp grup dulu misalnya gitu boleh silahkan kan merdeka mau disetting sesuai dengan keadaan Bapak-Ibu kemudian di pertemuan kegiatan ini diperhatikan ini kalau saintifik mengamati menyimak mengumpulkan pertanyaan kemudian berdiskusi mengidentifikasi mengidentifikasi mendemontrasikan kita lihat kemudian di slide yang selanjutnya pertemuan kedua berdiskusi mempresentasi pertemuan ketiga baru KKI keterampilannya mendemontrasikan bacaan misalnya begitu refleksi dan konfirmasi kegiatan pembelajaran menginformasikan pembelajaran sudah ke bagian penutupnya sampai ke menyimpulkan pembelajarannya Bapak-Ibu di bagian tadi sudah di tujuan kemudian di langkah pembelajaran dan di penilaian di bagian penilaian ada sikap spiritual sikap sosial pengetahuan dan keterampilan jadi semua diakses di sini dijelaskan mungkin tidak perlu sedetail ini juga tidak apa-apa ternyata misalnya penilaian sikap spiritual menggunakan form atau belangko apa misalnya Bapak-Ibu begitu bisa yang sosial juga bisa begitu kalau yang pengetahuan itu mau ditulis tes tulis misalnya gitu berapa soal yang keterampilan juga melakukan unjuk kerja gitu ya unjuk kerja untuk praktek membaca atau menghafal boleh mempunyai produk yang menunjukkan ketertai kaitan makna itu juga bisa ini tadi saya bilang kalau ada yang kesulitan untuk membuat tujuan pembelajaran memilih penjabaran KD menjadi IPK silahkan diperhatikan bahwa KD pembelajarannya kan sudah ada kita tinggal mengambil kemudian IPK jembatan pendukung KKO IPK levelnya di bawah KD misalnya gitu IPK yang kedua target atau kunci KKO IPK sama dengan KKO Bapak Ibu di kurikulum kondisi khusus gitu ya kita mungkin IPK ini kan kalau saran dari misalnya kita sedang diisi Bapak Ibu pengamas itu minimal memang ada lebih dari dua IPK gitu ya ada dua indikator pembelajaran tapi nanti kembali ke masing-masing sekolah memungkinkan tidak kita membuat beberapa IPK itu kalau misalnya IPKnya banyak nanti memberatkan kita dan siswa gitu kita bisa menyederhanakan sendiri jadi paling tidak memang ada dua ya untuk jembatan dan IPK pokoknya kuncinya targetnya yang ini IPK yang ketiga itu sebagai pengayaannya nah ini Bapak Ibu di aplikasi eh di aplikasi di sintaks belum taksonomi gitu ya dipandang sebagai sebuah hirarki kegiatan yang bersifat lower order higher order pengetahuan pemahaman aplikasi analisis sintaks masih belajar disini apa ya menerapkannya biar kita bisa mengenali level belajar kita itu ada dimana kenapa itu penting Bapak Ibu karena kita semua jenjang SMP itu nanti akan menyambut AKM AKM apa ya AKM itu nanti proses penilaian yang sudah tidak pakai UN itu nanti akan ada kegiatan penilaian levelnya itu justru lebih menunggu yang lebih tinggi nah ini Bapak Ibu kalau sedang membuat RPP ini dipegang biasanya saya beri ini kalau saya mau pilih tujuan pembelajaran memilih yang bagian aplikasi analisis sintes tapi kalau mau memilih untuk jembatan IPK jembatannya indikatornya mau ngambil di sini juga boleh ya dari pengetahuan dan penelaman Bapak Ibu ini nanti baca sendiri ini ya ini Bapak Ibu Andersen dan Kratul C1 Kognitif 1 Kognitif 2 Kognitif 3 mengetahui memahami mengaplikasikan kemudian menganalisis mengevaluasi dan mengkreasi jadi level tertinggi itu ketika kita mengantarkan pembelajaran putra-putri kita melalui KD pembelajaran kita itu sudah sampai tahap ke C6 mengkreasi ini KKO-nya lagi yang tadi itu taksonomi belum kalau yang Andersen dan katsural nanti dibaca dipilih yang mau dipakai yang mana ketika menentukan pembelajarannya nah ini lagi Bapak Ibu bisa dibaca lagi pokoknya yang poin yang saya tuliskan di sini itu kayak apa ya rumusnya gitu jadi kalau lagi membuat RPP itu di print dipegang gitu nanti kalau pas menentukan tujuan pembelajaran memilih KKO-nya kata kerja operasionalnya tinggal lihat di lihat di sini lihat di daftar KKO-nya jadi kalau saya mau mengaplikasi berarti tak ada kata boleh menggunakan mendemonstrasikan mengelustrasikan mengoperasikan ya ini Bapak Ibu setelah membahas tujuan pembelajaran nanti di bagian langkah-langkah pembelajaran tadi sebenarnya di depan sudah saya bukakan pembuka kegiatan ini dan penutup sintak-sintak pembelajarannya boleh dimasukkan di kegiatan di pembelajaran sulit tidak Bapak Ibu tidak sulit kalau panjelen sudah memilih ini pembelajaran inquiry atau scientific atau mau product based learning atau problem based learning itu nanti tinggal memperhatikan sintak-sintaknya untuk dimasukkan di kegiatan ini penilaian tadi juga sudah saya buka Bapak Ibu ada penilaian sikap penilaian kognitif atau pengetahuannya dan penilaian keterampilan sebenarnya saya ini Pak Mersidi yang pintar ini kalau sudah ke KTA itu sudah banyak mungkin koleksinya saya saya tidak pernah memasukkan Bapak Ibu saya nanti habis ini juga ingin mencoba lagi dari jadi dari tadi malam itu KTA-nya sedang maintenance gitu terus tidak bisa diakses ini yang pagi tadi sambil mendengarkan Pak Sekunden saya coba sedikit jadi kalau kita sudah punya akpay digital seperti ini ini di bagian RPP kalau pernah membuat RPP akan muncul seperti ini Bapak Ibu ada home ada tanda plus ini ada searching kemudian ada profil kita nah ini saya klik profil kita profil saya misalnya kemudian keluar ini bahwa saya punya dua RPP yang menyukai tiga gitu misalnya nah nanti kalau Bapak Ibu mau menambahkan RPP itu tinggal klik tanda plus ini nah ini ternyata RPP ini belum normal gitu ya Pak Mursidi tadi saya klik tanda plus tapi di layar HP saya tadi belum muncul nanti coba ya Bapak Ibu RPP akbanya sudah di install silahkan nanti dibuka kemudian mengetik di situ sulit tidak sulit karena hanya mengisikan judul RPP nya gitu bisa nggak ya saya share screen di sini kemudian bisa memasukkan kelas atau level jenjangnya kemudian memasukkan saya lihat di sini ya Bapak Ibu yang pegang HP boleh dibuka dibuka untuk untuk akbay digital judulnya RPP digital RPP digital kemudian sudah Bapak Ibu boleh dibuka song nya ini saya sudah mau tahap terakhir ini oh iya atau gini dulu Pak Mursidi saya tutup dulu ya materinya terus nanti kita kalau nggak ada pertanyaan baru pindah ke praktek apa praktek RPP online nya halo Pak Mursidi apakah ada di situ Assalamualaikum maaf maaf tempat saya bergantung dengan pembangunan mungkin suara masuk di situ oh iya sebentar saya mau n dulu saya stop share ya stop share nah udah Bapak Ibu PPT nya di share atau di share nanti saya share kalau butuh di share Bu ada pertanyaan dulu tentang konten RPP sebelum ke RPP online Pak Mursidi oke oke nggak apa-apa langsung aja Bapak Ibu waktu kita saya sudah selesai ke materinya tentang RPP sudah lumayan ini satu jam moceh mongga kalau ada yang mau di sharingkan kita saling belajar terus nanti baru praktek ke RPP online silahkan Bapak Ibu Assalamualaikum Bu Deni Waalaikumsalam Waalaikumsalam ini sebentar belum kelihatan di tempat saya ini yang perlu saya tanyakan itu kemarin saya membuka yang penilaian AGPAI itu bisa masuk sudah bisa membuat soal walaupun hanya berapa soal tapi saya mencoba untuk membuka yang RPP Akpay kok kesulitan itu harus pakai email dan password yang sama atau harus ganti Bu itu kok kesulitan untuk masuk yang RPP sudah sudah berhasil download dari Play Store nya belum sudah bisa oh sudah bisa coba di klik aja kayaknya home nya gak main hari ini Pak Mercedes itu jadi tadi malam saya tanyakan ke Pak Sekudin tadi malam itu baru ada maintenance jadi kalau lagi maintenance itu kayak kita yang Emi Siaga itu kan juga gak bisa diakses jadi saya tadi malam mau membuatkan tutorial itu ternyata gak bisa diakses hari ini yang di HP bisa tapi gak lancar yang di komputer belum bisa tadi Pak Sekudin juga mau buka KTA gak bisa nah Bapak Ibu kalau home nya gak bisa kan home nya itu harusnya ada itu gambaran teman-teman yang sudah mengisi RPP itu tinggal punya tanda plus sama profil coba tanda plus nya dibuka Bapak Ibu keluar button Bu Nurnia keluar apa tidak belum tanda plus nya dibuka kemudian ada keluar tampil buku RPP tanda plus nya dibuka kemudian keluar sampul buku RPP konten untuk postingan ini misalnya mau buat RPP apa ya Bapak Ibu diketik di situ RPP sampai apa sih sekarang sudah sampai akidah apa sudah ke ahlak belum bisa Bu Nurnia yang tanda plus nya aja RPP digital dibuka kemudian memilih konten untuk postingan ini misalnya RPP materi tentang apa ya ini Iman kepada hari akhir Iman kepada hari akhir kemudian bagian mata pelajaran kita isikan PAI BP di bagian materi pokok oh ya ini bisa kita tulis Iman kepada hari akhir di bagian konten untuk postingan itu bisa ditulis RPP PJJ karena kan kita sekarang pakai RPP PJJ RPP PJJ pembelajaran jarak jauh ya kemudian kelasnya ada pilihannya ini nggak bisa diklik di tempat saya biasanya ada pilihannya 789 nggak bisa harus diisi tapi nggak bisa jadi kayaknya hari ini belum di sini bisa ini bu bisa bisa saya punya saya saya klik itu nggak keluar kontennya RPP PJJ boleh atau RPP sederhana RPP satu lembar boleh mau memilih yang mana kemudian mata pelajaran diisi PAI BP kalau mau praktek silahkan Bapak Ibu lumayan dapat satu RPP sambil duduk kemudian materi pokoknya diisi mau kelas berapa 789 ambil judul di situ Iman kepada hari akhir kelasnya misalnya dipilih kelas 9 durasinya mau kan RPP itu boleh untuk satu pertemuan boleh untuk lebih dari satu pertemuan durasinya diisi apa bu tiga pertemuan misalnya tiga pertemuan bu punya saya kelasnya nggak bisa diisi sama saya juga ini ini berarti dari sana oke bisa kelasnya bisa bisa saya nggak bisa ini silahkan dilanjutkan ke konten RPP nya isi RPP nya itu diisi pendahuluan kegiatan inti dan penutup kemudian dituliskan langkah-langkahnya ini ini tadi malam dapat share dari Pak Saikudin tentang nggak bisa kalau nggak bisa itu mungkin itu mungkin sedang error kalau sudah kodor dan kodar ya kalau sudah itu di bagian isi RPP itu isinya tujuan pembelajaran langkah-langkah pembelajaran dan tujuan pembelajaran langkah-langkah pembelajaran dan penilaian saya nggak bisa ini Bapak Ibu di HP saya macet nggak mau naik nggak mau turun nggak bisa ngisi saya mohon maaf Bapak Ibu ya ini saya bukakan RPP sampel aja ya yang ini sudah dipakai kemarin untuk apa untuk PJJ eh Provinsi kemarin maaf itu 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 untuk tujuan pembelajaran selama tiga kali pertemuan itu singkat atau semua disebutkan semua disebutkan kalau RPP kita itu satu tema untuk tiga kali pertemuan itu semua disebutkan di situ jadi yang ranah sikap ranah sikap apa di KI 1 KI religi KI 2 nya sosial gitu ya sikap religi sikap sosial itu ditulis dulu baru kemudian ke ranah pengetahuan dan ke tampilannya di tujuan pembelajaran kita pilih KKO nya ditampilkan sekalian aja di situ kalau memang satu tema RPP nya itu satu tema gitu misalnya tentang akidah gitu kan iman kepada hari akhir misalnya gitu kalau mau dibuat satu kan ada ya sekolah kan nanti kembali tadi katanya Merdeka jadi ada sekolah yang meminta satu RPP untuk satu pertemuan ada loh Bapak Ibu gitu berarti ya manut sekolah berarti setornya RPP nya banyak sekali RPP nya untuk satu kali pertemuan satu RPP itu berarti bisa jadi pertemuan ini untuk KD pengetahuannya pertemuan besok untuk KD keterampilan eh pertemuan besoknya lagi untuk KD pengetahuan lagi misalnya gitu atau untuk keterampilan lagi bisa seperti itu jadi kembali ke masing-masing gitu ya kalau sekolah hanya tidak ada patokannya maksudnya di bagian kurikulum standar isi dan standar prosesnya memberikan kepada Bapak Ibu Gurunya untuk memformat RPP nya masing-masing sesuai mata pelajarannya gitu ya berarti kalau saya ya setuju yang satu tema gitu ya bisa untuk tiga kali pertemuan ngirit ngirit tapi nanti detailnya itu tetap kita pisah-pisahkan di langkah pembelajarannya dibedakan pertemuan satu pertemuan dua dan pertemuan tiga ada lagi Bapak Ibu mohon maaf ya gak bisa online ini saya udah nyoba RPP onlinenya itu kayaknya sedang kalau Pak Mersidi gak menyimak disitu ini sudah saya bukakan kelihatan gak kelihatan saya bukakan tapi disini gak bisa gak bisa untuk dilihat jadi RPP yang sudah saya buat kalau sudah online sudah selesai maintenance kita coba iya bisa aja prakteknya ya Pak Lahir ya ini balik ke materi aja sampai setengah dua belas gak apa-apa atau sebelas lima belas silahkan masih ada yang mau ditanyakan untuk alam contoh RPP inspiratif bisa diser iya oh iya bisa ini aja PPT-nya ini saya share ini PPT-nya saya share di sini PPT dan alamat email alamat website oh iya ini ini mau selesai jam berapa bu ya sebentar lagi aja mau sampai jam berapa Bapak Ibu ini kan sudah jam sebelas ya 15 13 pagi melayani pertanyaan aja Pak Wahid Bu Dene absennya gimana ini siang ini oh nanti absen sebentar ya Pak carikan ini PPT-nya PPT Pak upload dulu di grup PPT RPP sederhana ya Pak hati-hati sudah masuk di grup PPT-nya sama apa tadi Pak Wahid minta apa alamat alamat website ya alamat websitenya tadi yang ada di kayaknya saya download kok kemarin sebentar judulnya itu oh iya alamat website kalau ya apa sudah ada di ini di yang barusan di share sudah ada belum ada ada di PPT ada di dalam PPT nanti tinggal klik biasanya nyambung itu Pak Pak Wahid yang tadi saya screenshot jadi dua itu http drive itu itu nanti bisa di klik itu di copy di klik di copy terus dimasukkan ke google pencariannya di google oke makasih ya bisa oke ada lagi Bapak Ibu belum ditutup silahkan nanti kalau dibuka seperti ini buat belajar saya aja belajar dari sini ya ada lagi Bapak Ibu mau kalau saya sementara cukup meskipun belum 90% paham bisa bisa nanti sambil praktek praktek desain sendiri maksudnya dari sekian RPP yang kita punya minimal ada beberapa KD yang memang kita siapkan sendiri tujuannya apa terus langkah pembelajarannya apa penilainya pakai apa gitu nanti kalau udah berhasil diterusin 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 nanti pena jadi kayak misalnya kemarin saya sosialisasi silabus itu kan saya udah punya gambaran nanti KD Al-Quran saya prosesnya pakai apa penilainya pakai apa di Akhida juga begitu di matri Akhida sudah memilih prosesnya pakai cara bagaimana penilainya nanti bagaimana gitu kalau itu baru modal silabus silabus itu masih harus saya breakdown jadi RPP saya panjirinan juga bisa membuat seperti itu monggo ada lagi dibuka sonnya diam-diam ini yang muda-muda itu kemarin ketika Microsoft 365 itu kan juga membuat RPP Bapak Ibu ada yang download itu kan juga udah RPP PJC ya misalnya di pembukaan sudah pakai apa nanti di kegiatan intinya pakai sesuai melihat YouTube misalnya gitu ya terus melihat apa misalnya menyemak modul terus di penilainya udah nyapin form penilainya gitu nah itu kalau sekelasnya kebetulan semua anak pakai akun 365 gitu ya tapi nama akunnya kan sesuai sekolah kalau yang kemarin pas belajar itu pakai akun dinas jadi memang kepakai dan ada rekapannya rekapan asikmennya itu tugas-tugas anak itu memang terlihat siapa yang mengerjakan dan tidak mengerjakan gitu kalau proses pembelajarannya itu kalau di Microsoft 365 itu kita buka channel general channel materi kemudian channel LKP atau penugasan dan channel apa itu ya itu tiga itu materi penugasan atau LKP kemudian general ada lagi Bapak Ibu monggo sebelum ditutup atau saya buka draft MGMP juga bisa kalau misalnya Bapak Ibu misalnya kesulitan kesulitan sementara masih kesulitan di RPP online sambil menunggu RPP online siap hari Senin nanti store tugasnya di satu lembar words gitu ya word satu file word di upload ke drive-nya MGMP nanti bisa saya kumpulkan menjadi kumpulan tugas BIMTEK jadi jadi cerita kalau mau jadi sertifikat itu kan setiap BIMTEK harus membuat laporan laporan itu macam-macam gitu Bapak Ibu dari proposalnya itu terus termasuk daftar hadir empat kali empat hari itu harus mempunyai empat kali daftar hadir kemudian laporan rangkuman materinya jadi besok saya minta Pak Ahsan sama Pak Sekudin itu mengirim materinya atau saya print PPT-nya itu kemudian melaporkan proses seperti ini Pak ada yang sempat screenshot-screenshot itu kadang saya masukkan ke apa ke grup kita itu nanti untuk dokumen kegiatan BIMTEK jadi kan harus ada fotonya kita kan nggak punya foto virtual yang ketemu jadi fotonya memang foto zoom-nya ini sama tugas Bapak-Ibu kemarin saya sudah nyoba screenshot yang panjangan kerjakan hari Senin kemarin di penilaian kan sudah banyak yang masuk itu sudah bagus saya laporkan ke Pak Ahsan Pak Ahsan ini teman-teman Kabupaten Magelang sudah membuat penilaian online di Akpay kemudian dikasih jempol sama Pak Ahsan lanjutkan itu sudah saya screenshot beberapa nanti kita pakai untuk laporan kegiatan BIMTEK-nya termasuk hari ini itu kalau misalnya kan intinya materi RPP nah RPP online-nya itu memang berusaha masuk ke Akpay nanti kalau sudah normal kita ketik di sana itu sederhana Bapak-Ibu bahkan bisa pakai suara jadi kalau HP ini ini kan kalau kita sudah buka konten RPP-nya itu kan ada fasilitas gambar speaker itu kita tekan lama itu kan kita melakukan rekaman pengetikan jadi tinggal ngomong gitu kata Pak Mursidi itu kan bisa nyambil-nyambil nanti terus terketik sendiri tinggal di edit tinggal di edit jadi nggak usah mengetik pakai fasilitas tapi ini memang lagi error saya yakin lagi maintenance jadi ini nggak muncul di tempat saya nggak muncul sama sekali itu hari Senin kalau misalnya sudah ada perbaikan nanti kita tinggal ngisi satu orang minimal satu RPP di RPP digital Akpay kemudian kalau misalnya nanti itu kan punya draft gitu ya draft yang itu nanti dikirimkan di draft MGMP nanti saya share link draft MGMP jadi siang ini setelah ditutup buat presensi bro buat form presensi daftar hadir BIMTEK 3 sama folder drive untuk mengirim RPP satu lembar gitu ya Bapak Ibu halo ya Bu setuju setuju gitu ya jadi nyarepi nyarepi daripada nunggu itu nunggu ya kalau RPP besok Senin normal kalau normal Alhamdulillah kita tinggal ngisi satu orang satu RPP kalau tidak nanti mengirim satu file word ke drive-nya drive-nya MGMP biar bisa diakses teman-teman dan kalau dibuka aksesnya kan semua teman-teman bisa ngeklik di situ ada lagi Bapak Ibu kalau kalau tidak ada nanti kita terus closing aja puasa kecuali yang halangan tanggal 10 Muharrem ternyata hari ini ada 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 yang keluar masuk ya ternyata jumnya Alhamdulillah kita tunggu sharing itu berarti saya sedang menyemangat di diri saya sendiri untuk terus belajar panjangan juga banyak yang mudah-mudah nanti jangan malu untuk tampil berpartisipasi aktif di kegiatan MGMP demi kemajuan bersama kita bergerak bersama-sama mohon maaf banyak kekurangan dan kesalahan astagfirullahaladzim mohon nanti biar ditutup dengan doa oleh Pak Mursidi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Ibu Dini yang telah membimbing dan melatih dalam pembuatan RPP baik RPP manual yang biasa dilakukan lewat laptop biasa lewat digital lewat RPP itu informasi yang sangat penting apa itu tentang parenting mengatur itu itu saya kira Anu Pak perlu dibuatkan terutama bagi saya yang belum paham langkah-langkahnya Pak iya langkah-langkahnya tidak usah tutorial dalam Youtube cuma langkah-langkah ditulis dalam bentuk tulisan aja agar lebih taktis maksudnya begitu terima kasih Ibu Sirvan itu Anu maksudnya Pak Mursidi kalau membuat yang media apa yang RPP Pak Wahid ibu yang median apa yang RPP yang RPP kalau media dua-duanya sih cuma yang lebih penting saya kira RPP dulu kalau yang RPP mah gampang banget ya Pak Mursidi ya ya untuk RPP itu perlu download aplikasi seperti KTA jadi aplikasinya dulu melalui Play Store atau App Store yang di HP Android itu melalui Play Store kemudian login-nya menggunakan email dan password yang dipakai di KTA yang di Android kalau di laptop tidak perlu download aplikasi kalau di HP harus download aplikasi alamatnya sama kalau di laptop gimana Pak sama dan ketik 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 di di browser paling atas di alamat paling atas bukan alamat pencarian alamat paling atas itu kalau tidak salah itu saya sudah pernah nge-share di group kalau tidak salah saya sudah pernah nge-share di group saat pelatihan hari pertama coba nanti kita coba nanti ya ya saya coba nanti yang utama untuk penilaian dan RPP itu login pakai akun yang sama dengan di KTA itu sudah menyatu bayarnya ya cukup KTA untuk penggunaan RPP dan penilaian itu sudah otomatis ya artinya kalau kita sudah bayar lewat Android berarti kan otomatis kalau kita pakai akun kita di laptop kan tidak usah bayar lagi Pak ya enggak itu sudah istilahnya laptop itu hanya mudah ya makasih sebetulnya kan di Android atau di HP itu kan untuk memudahkan kita biar tidak ribet angkat junjung untuk fasilitas dalam pembelajaran tapi untuk presentasi ya nanti juga tergantung kecanggihan alat kalau pakai LCD yang belum wireless ya yang belum bisa nanti pakai Android tanpa pakai laptop mungkin seperti itu Pak Wahid oke nah demikian untuk pembelajaran pada latihan pada hari ini tiba saatnya kita sampai pada ujung pengacara yaitu sudah sampai pada batas waktu akhir semoga kegiatan pelatihan pada hari ini bisa menambah komas kita bisa menambah pengalaman kita menambah ilmu kita dan bisa kita mempraktikkan kita belajar tanpa dipraktikkan nanti kurang berarti atau kurang bermanfaat maka nanti akan banyak tahu dan akan merasa membutuhkan kalau sudah praktik kalau praktik nanti belum akan tahu dimana atau kemudahan dimana kesulitan nanti belum akan tahu terutama bagi Bapak Ibu yang lebih muda-muda itu belajarnya dan praktiknya bisa lebih cepat dari yang tua-tua tapi untuk yang tua-tua mohon maaf saya juga sudah termasuk yang tua itu itu juga malah harus lebih banyak belajar karena daya tangkapnya dan daya kekuatan untuk bisa menyerap itu lebih lambat tapi meskipun lebih lambat bukan berarti terus mandek kita tetap harus jalan sesuai kemampuan masing-masing maka untuk Bapak Ibu yang merasa muda itu harus tambah lebih enerjik harus lebih di depan karena yang namanya teknologi itu dunianya anak muda sekarang karena dunia milenial itu dunianya muda kalau anak muda masuk generasi milenial kalau tidak mau memanfaatkan dunianya oh berarti cepat akan meninggal dunia dunia milenial maksudnya nah demikian semoga pembelajaran pada pelatihan pada hari ini menyemangati kita untuk tampil yang lebih baik tampil yang lebih meyakinkan sehingga di hadapan anak-anak kita akan betul-betul bisa ditiru dan bisa diikuti tidak membosankan bagi anak didik kita nah demikian Bapak Ibu semuanya mari untuk pembelajaran pada hari ini kita tutup dengan doa saya mohonkan sekalian ini Pak Wahid mumpung masih tampil mohon untuk bagaimana Pak Wahid kita tutup dengan doa silahkan Pak Wahid ayo Pak Wahid mari Bapak Ibu kita tutup pertemuan kali ini dengan doa bersama kita angkat tangan dan kita dengan hudud kepada Allah minta agar yang paling penting pandemi ini segera berakhir dan kita bisa bertemu bersatu dengan anak-anak Alhamdulillah 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh